Istana Langit dan Bumi Dao Sufang secara bertahap bergabung dengan jenis kekuatan baru. Beni dunia terus bergetar, dan tonjolan baru muncul di tangkai daun. Itu adalah tubuh berlian tak berwajah yang telah dilahap Sufang. Memang belum terlihat jelas, tapi setelah dewasa, ia akan menumbuhkan daun baru. Pada akhirnya, itu akan menjadi salah satu energi dan hukum dasar dunia Sufang. Pada saat yang sama, Sufang menggabungkan pagoda enam jalan ke dalam air darah, memungkinkan artefak kelahiran menyerap energi unsur logam dan unsur kayu. Artefak kelahiran akan berevolusi seiring dengan Sufang, tetapi jalan masih panjang sebelum dapat berevolusi menjadi artefak Dao tingkat raja. Tiga hari kemudian, tubuh fisik dan inti emas Jin Wuxiang sepenuhnya dimakan oleh Sufang dan digabungkan dengan air darahnya. Wuss! Sufang terbentuk di tengah-tengah air darah. Dia mengatupkan kedua tangannya, dan nyala api kehidupan yang membara segera menjadi tenang. Dia mengaktifkan energi unsur logam. Lapisan emas dengan cepat muncul di sekitar air darah. Air darahnya pun menjadi kental, seolah-olah terbuat dari kuningan. Itu memancarkan aura unsur logam yang menakutkan. Tubuh fisik Sufang di tengah air darah berubah menjadi perunggu, dan matanya berkedip dengan cahaya tajam seperti pedang. Dia melepaskan yang imortal dan melihat ke dalam tubuhnya. Daging, darah, dan meridiannya semuanya berubah menjadi logam. Dalam keadaan ini, Sufang tidak hanya merasakan kekuatan penuh dan pertahanan seperti baja, tetapi dia juga melepaskan aura elemen logam yang dapat dengan cepat mengenai objek berelemen logam di sekitarnya. Tubuh berlian tanpa wajah. Aku punya tubuh asli berelemen logam lainnya. Sufang sangat gembira. Tubuh berlian tak berwajah memiliki kemampuan menyerang dan bertahan yang kuat, serta aura elemen logam yang aneh dan kuat. Jika digabungkan dengan kemampuan lain, faceless diamond body yang baru diperoleh akan sangat berguna. Namun, tubuh intan tanpa wajah hanyalah permulaan. Di antara berbagai kemampuan Sufang, itu adalah yang terlemah. Ia masih perlu berevolusi terus-menerus sebelum bisa mencapai puncak tubuh sejati teratai hitam dan tubuh kaisar awan api. Sufang melepaskan yang abadi dan memasuki lempeng darah iblis surgawi. Dia mencari jiwa Jin Wuxiang dan secara paksa mengekstraksi ingatannya. Orang ini tidak biasa. Ternyata Sufang telah belajar dari ingatan Zong Jin Wuxiang bahwa orang tersebut terlahir dengan perawakan yang unik. Dia terpesona oleh pengaruh besar istana dunia dan mengembangkan dao besar emas. Pada saat yang sama, dia juga mengembangkan kemampuan khusus yang disebut mantra aura emas tanpa wajah yang khusus mengolah tubuh fisik. Dia mengolah tubuh aura emas tanpa wajah. Jika seseorang mengkultifasi teknik paseles golden deeper secara ekstrim dan mengaktifkan tubuh paseles golden deeper, tubuh fisiknya akan berubah menjadi kondisi logam. Tidak hanya tidak bisa dihancurkan, tapi juga sangat kuat, seperti tubuh yang tidak bisa dihancurkan. Dapat dikatakan bahwa ia memiliki kemampuan menyerang dan bertahan serta sangat mendominasi. Saya memiliki kemampuan tubuh dao dan kemampuan melahap laut darah mata air kuning, terutama dao agung penyempurnaan artefak. Di masa depan, yang perlu saya lakukan hanyalah melahap dan menyatu dengan esensi unsur logam. Pengembangan seni astral emas tanpa wajah pasti akan jauh lebih cepat daripada tanpa bentuk logam. Su Fang, yang berada di tengah-tengah air darah, tersenyum bangga dan berjalan keluar dari air darah. Air darah terkondensasi menjadi klon yang memolah sembilan yang sembilan perubahan, teknik penyusutan kehidupan, kebenaran etiril, teknik reinkarnasi netherworld, dan teknik budidaya lainnya. Pada saat ini, ada juga mantra aura emas tanpa wajah. Suara mendesing. Su Fang datang ke daerah terpencil di alam naga sejati. Karena kerusakan yang parah, ruang di alam naga sejati terus menyusut. Meskipun Su Fang sangat lambat, akan sulit baginya untuk bertahan selama seratus ribu tahun. Su Fang telah memperoleh pengalaman pemurnian yang ditinggalkan oleh Kaisar Tian Bao dan memiliki Roh Ki Dharma Ungu. Dia juga memahami dan mengembangkan dao agung pemurnian Kaisar Tian Bao. Selain itu, dia juga memiliki raja mayat hidup, seorang ahli pemurnian yang dapat menyempurnakan kuali penciptaan timba langit. Selama dia terus berlatih pemurnian, bahkan jika dia tidak dapat mencapai level Kaisar Tian Bao dalam seratus ribu tahun, tidak akan sulit untuk memulihkan alam naga sejati. Berdengung. Cincin ibu jari berwarna perak muncul di jari Su Fang. Itu adalah bola pedang yang diambil dari Luo Jian Sheng di ruang percobaan Sungai Star. Dengan bantuan Roh Ki Dharma Ungu, Su Fang menggunakan lebih dari sepuluh hari untuk mengintegrasikan bola pedang sepenuhnya. Itu diaktifkan oleh Su Fang. Membelanjakan. Kekuatan ilahi yang menakjubkan langsung muncul ribuan mil jauhnya bersama Su Fang. Kecepatan ini tidak kalah dengan kemampuan supremasi surgawi yang menembus ruang angkasa. Terlebih lagi, maksud pedang dari bola pedang tersebut memiliki kemampuan yang kuat untuk merobek belenggu dunia. Namun, setelah aktifasi ini, suan guang perak dari bola pedang jelas menjadi lebih redup. Jelas sekali bahwa itu menghabiskan banyak energi. Su Fang mengaktifkan bola pedang itu berulang kali sebelum dia akhirnya memahami efek magis dari bola pedang itu. Siapa? Siapa? Ci, sosok Su Fang berulang kali melewati kehampaan dalam jarak sepuluh mil. Kecepatan dan ketangkasannya sangat mencengangkan. Kemampuan utama dari bola pedang bukanlah untuk bergerak melalui kehampaan dari jarak jauh. Itu lebih cocok untuk teleportasi jarak pendek. Bisa menyerang secara tidak terduga sama dengan N garis bawah satu. Mari kita uji kekuatan serangan bola pedang. Su Fang mengeluarkan artefak dao puncak tingkat tertinggi yang tampak seperti perisa hitam. Setelah mengaktifkannya, ia melayang ribuan kaki jauhnya. Membelanjakan. Bola pedang segera melepaskan niat pedang yang sangat tajam yang terkondensasi menjadi benang niat pedang perak yang menghantam perisai artefak dao dengan kecepatan kilat. Siapa? Siapa? Perisai yang dapat menahan kekuatan penuh dari tokoh dikdaya di puncak tahap dao ke-9 dari tahap Saint Celestial langsung ditembus oleh benang perak pedangki. Itu seperti saringan, formasi dan ruang di dalam senjata dao langsung hancur dan berubah menjadi tumpukan besi tua. Tidak buruk, ini benar-benar artefak Dharma yang bagus. Artefak ini bahkan bisa membunuh supremasi surgawi di saat yang tidak mereka duga. Su Fang sangat gembira. Dia telah menguasai banyak kekuatan ilahi dan artefak dao yang kuat. Kombinasi kecepatan dan serangan bola pedang adalah kekurangannya. Dengan kekuatannya saat ini, Steri Daylight Swat tidak lagi berguna. Bola pedang itu tepat untuk menggantikannya. Su Fang memasukkan bola pedang ke istana dao langit dan bumi dan menyerap ki sejati dan kekuatan dunia Yin yang untuk memeliharanya. Sudah waktunya untuk menyembuhkan fisik isolasi yang Yu Miao Mei. Yu Miao Mei memiliki garis keturunan suku roh kuno dan berada dalam tahap kebangkitan. Dia perlu melahap yang ki dalam jumlah besar, menyebabkan yang ki-nya terkuras dan hidupnya dalam bahaya. Jika bukan karena ramuan langit abadi Yin yang milik Su Fang, dia mungkin sudah mati sekarang. Ramuan langit abadi Yin yang tidak dapat sepenuhnya menyembuhkan fisik isolasi yang milik Yu Miao Mei. Hanya kekuatan sembilan yang yang dapat sepenuhnya membangkitkan garis keturunan suku roh kuno Yu Miao Mei dan menghilangkan bahaya yang tersembunyi. Yu Miao Mei tidak hanya menyelamatkan nyawa Su Fang, tetapi Su Fang juga sangat menyukai gadis kecil ini. Oleh karena itu, dia secara alami tidak menahan diri untuk membantu Yu Miao Mei. Aku ingin tahu seperti apa garis keturunan suku roh kuno yang dimiliki Miao Mei. Suku roh kuno adalah keberadaan yang sangat langka dan misterius. Karena garis keturunan Yu Miao Mei belum terbangun, sulit untuk menentukan suku roh seperti apa dia. Hal ini membuat Su Fang menantikannya. Suara mendesing. Su Fang terbang keluar dari alam naga sejati dan datang ke istana. Dia menelpon tetua keluarga Yu dan kedua saudara perempuannya dan memberi tahu mereka niatnya. Mereka bertiga terkejut sekaligus bahagia. Senior, Miao Mei tidak tahu bagaimana harus berterima kasih, kata Yu Miao Mei penuh terima kasih. Dalam konferensi kenaikan surga ini, hasil Yu Miao Mei sangat bagus dengan bantuan Su Fang. Dia masuk lima puluh besar kompetisi dengan budidaya alam abadi dunia. Bakat Yu Miao Mei sangat bagus. Yang mulia abadi putih dari istana dunia, untuk menunjukkan niat baiknya kepada Su Fang, menerima Yu Miao Mei sebagai murid nominal. Selama dia mencapai scene Immortal Realm, dia bisa menjadi murid resmi dari ahli yang mulia abadi. Dengan cara ini, siapa yang berani memprovokasi keluarga Yu di alam surga Dao abadi? Selain itu, tiga kota abadi yang direbut Su Fang dari keluarga Bai semuanya milik keluarga Yu. Kebangkitan keluarga Yu tidak dapat dihentikan. Semua ini diberikan oleh Su Fang. Siapa di keluarga Yu yang tidak berterima kasih padanya? Sekarang Su Fang ingin menyelamatkan Yu Miao Mei, Yu Miao Mei bahkan lebih bersyukur. Dia akan melakukan apapun yang dia minta tanpa ragu sama dengan N garis bawah satu. Yu Miao Mei berkata, mengapa kamu tidak menikah dengan Tian Bao? Yu Miao Mei tersipu dan diam-diam menatap Su Fang. Melihat Su Fang tidak tergerak, dia menghela nafas dalam hatinya. Sosok yang tiada taranya jelas bukan seseorang yang bisa bergaul dengannya. Saya ingin membantu Miao Mei membangunkan garis keturunan Sukurohnya. Jagalah istana dan jangan biarkan siapapun mengganggu kami. Su Fang hanya menggunakan spekulasi Luo untuk membangkitkan garis keturunan Sukuroh Yu Miao Mei dengan Yang Qi. Meski tidak khawatir akan terjadi kecelakaan, ia tetap melakukan persiapan matang sebelumnya. Lebih dari seratus orang keluarga Yu menjaga istana. Pada saat yang sama, Su Fang juga memerintahkan Biksu dan ahli lainnya untuk berjaga di luar ruangan. Setelah Yu Miao Mei duduk di kamar, Su Fang mengulurkan telapak tangannya. Telapak tangan kanannya menekan punggung gadis kecil itu dan telapak tangan kirinya menempel pada dantiannya. Kemudian, kekuatan menakjubkan dari sembilan matahari menyembur keluar dari telapak tangannya. Kekuatan sembilan matahari meresap ke dalam kulit Yu Miao Mei, isinya kekuatan ilahi yang menakjubkan. Seperti banjir, ia meresap ke dalam meridian, daging, darah, dan tulang Yu Miao Mei. Merasakan kekuatan hidup yang menakjubkan dalam kekuatan sembilan matahari, Yu Miao Yin terkejut. Dia merasa Su Fang bahkan lebih tak terduga. Kekuatan hidup Yu Miao Mei yang awalnya sangat lemah, setelah ditanamkan kekuatan sembilan matahari, meningkat pesat dengan kecepatan yang mencengangkan. Setelah waktu yang berharga setengah dupa, lapisan keringat muncul di dahi Su Fang, dan wajahnya menjadi pucat. Setelah sekian lama dikonsumsi, dia juga agak tidak sanggup menanggungnya. Untungnya, kekuatan hidup Yu Miao Yin dengan cepat mencapai kondisi jenuh, dan Su Fang tidak perlu lagi terus menyuntikkan Yang Ki. Namun, tangannya tidak berani meninggalkan tubuh Yu Miao Mei. Jika terjadi kecelakaan, dia akan bisa menyelamatkannya tepat waktu. Su Fang dengan jelas merasakan bahwa setelah menyerap sembilan matahari dalam jumlah yang mencengangkan, ada sesuatu yang samar-samar bergerak di tubuh Yu Miao Mei. Seolah-olah ia telah tertidur selama bertahun-tahun dan perlahan-lahan terbangun. Bersenandung gelombang. Di ruang Ki Ungu jauh di dalam tubuh Su Fang, roh asli roh Ki Dharma Ungu tiba-tiba bergerak. Ah si, apa yang kamu temukan? Su Fang melepaskan yang imortal dan memasuki ruang purple Ki. Roh artefak roh Ki Dharma Ungu menjawab, Guru, ini sangat aneh. Di dalam tubuh gadis kecil ini, saya merasakan aura roh artefak. Semangat artefak. Su Fang tercengang. Mungkinkah tubuh Miao Mei bukanlah garis keturunan Klan Ling, tapi roh artefak. Suara Luo datang dari batu giyok darah, itu bukan tidak mungkin. Beberapa roh artefak kuno yang kuat tumbuh hingga titik yang lebih kuat dari roh primordial seorang ahli manusia, tetapi hal semacam ini sangat jarang terjadi. Jika roh artefak tumbuh hingga titik ini, itu juga dapat dianggap sebagai sejenis tubuh roh. Roh artefak kuno macam apa yang bersembunyi di tubuh Miao Mei? Mungkinkah? 1512. Su Fang samar-samar mengerti apa yang sedang terjadi, dan jantungnya mulai berdebar kencang. Jawabannya sudah jelas. Namun, dia belum yakin. Kita lihat saja. Ledakan. Kekuatan persepsi Su Fang merasakan bahwa ada sesuatu yang tak terlihat sedang berkembang di dalam tubuh Miao Mei, dan kemudian tiba-tiba benda itu meledak dengan jumlah essence ki yang mencengangkan. Karena lengah, essence ki langsung membanjiri setiap sudut tubuh Miao Mei. Kemudian, essence ki tertarik oleh yang ki milik Su Fang, dan mengalir ke tubuh Su Fang dari telapak tangannya, memasuki Roda Yin Yang Dao. Membelanjakan. Sebelum Su Fang dapat bereaksi, essence ki memasuki Roda Yin Yang Dao yang dibentuk oleh 42 Yang Meridian, dan tiba-tiba menyebabkan getaran. Yang Meridian ke-43 sedang mengembun, dan akan segera lahir. Tiba-tiba, Yang Meridian akan segera lahir ketika dia melepaskan tubuh Yang Yu Miao Mei. Alasannya adalah kekuatan aneh yang Yu Miao Mei tiba-tiba bangkitkan. Su Fang terkejut, dan kemudian sangat gembira. Sejak Yang Meridian ke-40 detik lahir, Istana Langit dan Bumi Dao terluka, dan butuh banyak upaya untuk pulih. Su Fang berpikir bahwa itu akan memakan waktu lama, dan juga membutuhkan pertemuan yang tidak disengaja untuk melahirkan Yang Meridian ke-43. Bagaimana Su Fang bisa melewatkan kesempatan seperti itu? Dia segera mengaktifkan sembilan perubahan sembilan matahari, dan menggunakan seluruh kekuatan Roda Yin Yang Dao untuk menyerap essence ki khusus di tubuh Yu Miao Mei untuk menyerang Yang Meridian yang akan segera lahir. Dalam sekejap, Roda Yin Yang Dao terbakar dengan liar, dan bergetar. Dampaknya juga melewati benih dunia, dan kekuatan Yin Yang Dunia Su Fang terus meningkat. Pada saat yang sama, dia mengaktifkan alam suci asal dan menyerap Yin Qi dingin ekstrim ke dalam tubuhnya. Pada saat yang sama, Su Fang juga memperhatikan tubuh Yu Miao Mei, dan melepaskan Yang Qi, yang bergabung dengan essence ki khusus di tubuh Yu Miao Mei, seolah-olah Yin dan Yang Dual Cultivation. Keadaan ini berlangsung selama tiga hari. Tubuh Yu Miao Mei menjadi tenang, dan dia berhenti menyerap Yang Qi Su Fang, dan tertidur lelap. Itu bukan karena alasan lain, tapi karena roh artefak kuno telah bangkit. Tubuh dan kesadaran Yu Miao Mei tiba-tiba memperoleh terlalu banyak esensi dan kesadaran khusus, yang memerlukan waktu tertentu untuk menyatu. Oleh karena itu, dia pingsan untuk sementara waktu. Dampak pada Roda Yin Yang Dao Su Fang juga telah mencapai momen kritis. Bahwa Miao Mei beristirahat, fisik yang absolutnya telah dimusnahkan. Dia akan bangun dalam beberapa hari. Jangan khawatir. Kekuatan ilahi menyelimuti Yu Miao Mei, dan dia perlahan-lahan jatuh ke pelukan Yu Miao Yin. Terima kasih, senior. Setelah Yu Miao Yin mengungkapkan rasa terima kasihnya, dia dengan bersemangat pergi bersama saudara perempuannya. Saat Miao Mei bangun, ku harap dia tetap menjadi gadis kecil yang naif, dan bukan roh artefak yang tua dan jompo. Kata Su Fang. Roh alat yang tertidur di tubuh Yu Miao Mei adalah rahasia terbesar keluarga Yu. Su Fang sudah menebak keseluruhan ceritanya. Ini adalah nasib Yu Miao Mei sebagai anggota keluarga Yu, dan tidak ada yang bisa mengubahnya. Setelah meratap beberapa saat, Su Fang memasuki alam naga sejati. Sesampainya di dojo budidaya, Su Fang segera mengaktifkan awan api ilusi dan api surgawi sembilan matahari untuk menyerang yang meridian ke-43 yang akan segera lahir. Seluruh tubuhnya berubah menjadi nyala api. Membelanjakan. Nyala api menyapu roda Yin yang dao dan mengalir ke meridian yang diserang. Yang meridian ke-43 yang dalam keadaan terbakar segera padam, dan menjadi meridian sederhana dengan warna seperti batu diok. Yang meridian ke-43 berhasil lahir. Yang meridian ini juga secara otomatis berpindah dan bergabung dengan meridian yang ke-42 dari roda Yin yang dao. Dengan cara ini, roda Yin yang dao memiliki 43 yang meridian. Kekuatan yang menjadi lebih besar, dan seluruh roda Yin yang dao menjadi lebih mendalam. Tidak hanya itu. Istana dao langit dan bumi yang dibentuk oleh yang meridian dan benih dunia seperti dao tertinggi surga. Itu memancarkan keilahian yang misterius dan muskil, dan memancarkan sinar keilahian. Arsip petir Xuanming, pedang reinkarnasi dunia bawah, dan pil pedang yang baru saja dia peroleh bermandikan keilahian ini, menyebabkan artefak dao juga memiliki jejak keilahian. Saat yang meridian meningkat, tidak hanya kekuatan dan kemampuan yang Su Fang yang berubah, tetapi budidaya dao tertinggi surga juga meningkat. Ayo pergi dan temui senior misterius itu. Su Fang memisahkan yang bayinya dan memasuki alam suci esensi kekacauan. Ketika dia sampai di ruang cermin kuno berwarna merah tua, dia hampir tidak bisa terbang perlahan. Hal ini tidak terbayangkan di masa lalu. Dia mengaktifkan kekuatan dan pikiran yang dan menunggu wanita misterius itu muncul. Namun, setelah sekian lama, sembilan Yin dingin ki yang familiar tidak muncul. Wanita misterius itu tidak mau bertemu denganku. Itu jelas karena keagungan surgawi Ji Hong. Aneh sekali, mungkinkah senior itu mengetahui supremasi surgawi Ji Hong? Su Fang penuh keraguan, yang immortal miliknya meninggalkan ruang cermin. Selanjutnya, Su Fang berubah menjadi kondisi air darah dan terus menelan Yin yang immortal sekaya elixir, divine essence elixir, dan item spiritual untuk mengisi kembali yang ki dan true ki yang digunakan untuk membentuk yang meridian ke-43. Sekitar setengah tahun kemudian, roda Yin yang dao Su Fang dipenuhi dengan kekuatan yang yang sangat besar lagi. Bahkan basis budidayanya telah meningkat pesat karena banyaknya elixir esensi ilahi yang dia konsumsi. Dia menyerbu menuju puncak enam jalan alam abadi suci dari keadaan normal. Tiba-tiba, suara biksu agung datang dari luar alam naga sejati. Tuan, seseorang datang untuk memprovokasi kita dan melukai Li Hao Ji dan penguasa lima racun. Hem. Su Fang mengangkat alisnya dan terbang keluar dari alam naga sejati. Ketika dia keluar dari istana, dia melihat aura Li Hao Ji dan penguasa lima racun sangat lemah. Untungnya, mereka tidak mengalami cedera serius. Orang yang menyerang mereka adalah Feng Ling. Su Fang berkata dengan dingin, Feng Ling, apa maksudnya ini? Feng Ling berkata dengan acuh tak acuh, Tian Bao, aku ingin melawanmu. Hanya karena ini, kamu melukai temanku. Mata Su Fang yang dalam memancarkan rasa dingin. Keagungan langit Chihong mengatakan bahwa kamu mempunyai kekuatan untuk menghancurkanku. Terlebih lagi, kamu telah berkultivasi kurang dari sepuluh ribu tahun, menyebabkan hati Daoku menjadi tidak stabil. Oleh karena itu, dia datang kepada anda untuk memverifikasinya, tetapi dia dihentikan oleh mereka. Kamu ingin bertarung, jadi aku harus menerimanya. Feng Ling, kupikir kamu gila. Aku tidak menyangka kamu akan begitu mendominasi. Feng Ling menatap Su Fang. Mau atau tidak, kamu harus menerima tantanganku. Kalau tidak, aku tidak hanya akan melukai temanmu, aku akan membunuhnya. Saya tidak suka menerima tantangan yang membosankan. Namun, karena anda ingin mempermalukan diri sendiri, saya akan memenuhi keinginan anda. Kali ini, saya khawatir Dao Heart anda akan menjadi semakin tidak stabil. Mata Su Fang bersinar dengan niat membunuh yang kuat. Kemudian, dia terbang ke langit dan melewati barisan terluar Istana Dunia, dan tiba jauh di langit. Suara mendesing. Feng Ling mengikuti dari belakang. Suara mendesing. Suara mendesing. Dengan keagungan surgawi Ji Hong sebagai pemimpinnya, ketua Istana Dunia, berbagai petinggi, eselon atas, dan murid istimewa seperti Ling Yu juga datang. Di ujung Sungai Star, Su Fang dan Feng Ling pernah bersilangan pedang satu kali, tetapi keduanya berimbang. Keagungan langit Ji Hong telah menyimpulkan bahwa Su Fang mempunyai kekuatan untuk menghancurkan Feng Ling. Kebanyakan orang merasa sulit untuk percaya. Sekarang Feng Ling menantang Su Fang lagi, mereka tentu saja tidak akan melepaskan kesempatan ini. Keagungan langit Ji Hong berkata dengan suara yang agung, Su Fang, jangan melangkah terlalu jauh. Jangan bunuh Feng Ling. Tuan keagungan langit, aku, Feng Ling, akan membuktikan kepadamu bahwa penilaianmu salah. Feng Ling berteriak dengan dingin. Setelah membentuk segel, dia menggunakan kekuatan dunia untuk meminjam kekuatan dari bintang-bintang dan mengekstrak esensi dari langit dan bumi. Dia menggabungkannya dengan kemampuan ilahi, meledak dengan kekuatan ilahi elemen tanah yang mengejutkan. Dia menciptakan ruangnya sendiri dalam kehampaan. Dalam sekejap, hampir sepuluh ribu mil ruang angkasa berubah menjadi daratan yang luas, dan Feng Ling adalah penguasa absolut ruang angkasa tersebut. Dia mengendalikan energi, hukum, dan bahkan dunia di wilayah ini. Harta karun surgawi. Tidak, aku harus memanggilmu Su Fang. Kali ini, di langit dan bumi, kekuatanku tidak terbelenggu. Kemampuan ilahi yang aku ledakan sepuluh kali lebih banyak daripada di ruang percobaan. Aku memiliki kekuatan untuk bertarung dengan supremasi surgawi. Tunjukkan kekuatan penuhmu, kalau tidak aku tidak bisa menjamin keselamatanmu. Feng Ling berkata dengan bangga. Feng Ling telah berkultivasi selama kurang dari satu juta tahun, namun dia mempunyai kekuatan untuk bertarung dengan keagungan surgawi. Sungguh sulit dipercaya. Dia adalah seorang jenius yang paling luar biasa dalam sejarah istana dunia. Bahkan di seluruh dunia besar, dia sangat langka. Aku khawatir keagungan surgawi Ji Hong telah salah menilai kali ini. Apakah Su Fang memiliki kekuatan yang lebih kuat daripada keagungan surgawi pada umumnya? Para petinggi istana dunia berdiskusi dan tentu saja mencemoh kata-kata keagungan surgawi Ji Hong. Namun, tidak ada yang berani menunjukkannya. Ledakan kekuatan penuhku, saya khawatir Anda tidak memiliki kualifikasi itu. Karena tuanku bilang aku punya kekuatan untuk menghancurkanmu, maka aku akan membiarkanmu merasakan dihancurkan. Su Fang berteriak dengan dingin. Cincin ibu jari berwarna perak muncul di ibu jari tangan kanannya. Itu adalah pil pedang yang baru saja dia peroleh. Karena Feng Ling berani melukai Li Hao Ji dan penguasa lima racun, dia tentu saja harus memberinya pelajaran. Namun, Su Fang tidak ingin membeberkan terlalu banyak rahasia di depan semua orang. Ini adalah kesempatan bagus untuk menguji artefak ajaran yang baru diperolehnya pada Feng Ling. Suara mendesing. Pil pedang diaktifkan oleh Su Fang. Seperti kilat perak, ia merobek belenggu kekuatan ilahi dunia milik Feng Ling dan menghilang dari kehampaan, meninggalkan bayangan. Ketika muncul kembali, Su Fang sudah berada lebih dari 100 kaki dari Feng Ling. Kecepatan yang luar biasa. Bukankah itu artefak doktrin Luo Jian Sheng? Bagaimana bisa jatuh ke tangan Su Fang? Di ruang percobaan Sungai Star, Luo Jian Sheng dibunuh oleh Su Fang. Tentu saja, artefak ajaran jatuh ke tangan Su Fang. Namun, Su Fang mampu mengintegrasikan artefak ajaran dalam waktu sesingkat itu. Tidak heran dia dilahirkan dengan kemampuan mengendalikan harta karun Dharma. Ketika para petinggi istana dunia melihat pil pedang, terjadilah diskusi lagi. Mereka kagum dengan kemampuan Su Fang dalam mengintegrasikan dan mengendalikan harta karun Dharma. Cahaya ilahi Feng Ling berubah seketika. Dia tidak punya waktu untuk melepaskan aura apapun untuk menyerang. Sebaliknya, dia dengan cepat membentuk segel di depannya untuk membentuk Earth Divine Might Barrier, membentuk pertahanan yang kokoh. Kemampuan pertahanan kekuatan ilahi bumi adalah yang terkuat di antara semua kekuatan alam. Penghalang bumi yang diciptakan Feng Ling saat ini begitu kuat sehingga bahkan ahli perdana surgawi biasa pun harus berusaha keras untuk memecahkannya. Dapat dikatakan bahwa itu tidak dapat ditembus. Siapa yang tahu itu di saat berikutnya? Su Fang mengaktifkan pil pedangnya dan menembakkan benang perak tipis dari pedang Qi, membuat lapisan penghalang elemen tanah berlubang. Meskipun tidak hancur seluruhnya, namun tidak lagi sekokoh sebelumnya. Terlebih lagi, setelah pedang Qi yang sangat tajam menembus penghalang bumi, kekuatannya tidak berkurang dan melesat ke arah Feng Ling. 1513. Niat Pedang Yang Tajam Cahaya ilahi Feng Ling berubah seketika, dan matanya menunjukkan ekspresi tidak percaya. Ap! Elemen tanah adalah yang terbaik dalam pertahanan. Feng Ling sangat yakin dengan kemampuan ilahi pertahanannya. Bahkan ketika menghadapi serangan kekuatan penuh dari otoritas istana dunia, dia masih bisa bertahan beberapa saat tanpa terjatuh. Dengan waktu penyangga, dia dapat dengan mudah mengeksekusi kemampuan ilahi ofensifnya. Namun, kemampuan ilahi pertahanannya sama lemahnya dengan tahu sebelum serangan pil pedang. Feng Ling tidak punya pilihan selain melakukan segel tangan dan melepaskan aura mengejutkan untuk menghancurkan benang perak Swat Inten. Saat ini, bum bum bum. Su Fang mengaktifkan tubuh sejati penakluk naga dan berubah menjadi manusia naga yang menakutkan. Pada saat yang sama, dia juga mengaktifkan kemampuan tubuh gayung emas tak berwajah, memungkinkan dia untuk memasuki bentuk naga dewa dan logam pada saat yang bersamaan. Mengolah sembilan perubahan sembilan matahari dan memiliki kemampuan dao fisik memungkinkan berbagai kemampuan Su Fang menyatu dan melengkapi satu sama lain dengan sempurna. Sisik naga di tubuhnya tidak lagi berwarna hijau. Sebaliknya, warnanya emas dan berkilau. Aura Su Fang menjadi ganas dan tajam dengan aura yang tak terbendung dan tak terbendung. Dia sendirian, tapi rasanya seperti dia menghadapi ribuan tentara dan kuda. Su Fang saat ini seperti manusia naga emas, menakjubkan dan mendominasi. Bum bum bum. Su Fang menyerang ke depan dengan tubuhnya. Kemampuan surgawi pertahanan elemen tanah yang diciptakan Feng Ling hancur berkeping-keping. Itu tidak menghentikan kecepatan Su Fang sama sekali. Dia menyerang Feng Ling seperti pisau panas menembus mentega. Ledakan. Feng Ling tidak punya waktu untuk melakukan segel tangan. Dia hanya bisa melepaskan ki sejatinya untuk berbenturan dengan cakar naga Su Fang. Dia dipukul mundur oleh kekuatan yang kuat dan luar biasa. Kombinasi tubuh sejati penakluk naga dan tubuh gayung emas tak berwajah memungkinkan Su Fang memiliki kekuatan fisik kuat yang sebanding dengan yang mulia abadi. Bahkan jika dia tidak menggunakan kemampuan ilahi atau senjata dao apapun, dia masih bisa menghancurkan semua kultifator di bawah alam yang mulia abadi. Bum bum bum. Su Fang mendorong ke depan dengan agresif. Serangannya seperti gelombang pasang, dan auranya sangat ganas. Feng Ling bahkan tidak sempat mengatur napas. Su Fang tidak menggunakan kemampuan ilahi apapun. Dia ingin menggunakan metode langsung dan kekerasan ini untuk menghancurkan Feng Ling dan membalaskan dendam Li Hao Ji dan penguasa lima racun. Tubuh gayung emas tak berwajah. Yang mulia abadi dari istana dunia melihat melalui tubuh biduk emas tak berfase milik Su Fang. Matanya pertama kali dipenuhi dengan keterkejutan yang tak tertandingi, tetapi segera setelah itu, matanya terbakar oleh kemarahan dan kebencian. Mengapa demikian? Jin Wuxiang adalah murid dari Yang Mulia yang abadi. Meskipun dia tidak mengerti bagaimana Su Fang bisa mendapatkan tubuh aura emas tanpa wajah Jin Wuxiang, dia secara alami marah ketika menyaksikan pembunuh muridnya menggunakan kemampuan yang dimiliki muridnya. Bumi Bumi Feng Ling meraum marah dan meledak dengan kekuatan ilahi yang menakjubkan. Aura yang mengguncang bumi dan gunung menyapu ke segala arah dan menghentikan serangan sengit Su Fang sejenak. Surga Gemetar Kemudian, Feng Ling melancarkan tinju yang menghancurkan bumi. Dia memadatkan kekuatan elemen tanah di dunia menjadi kepalan besar. Ia menghantam Su Fang dengan kekuatan mengguncang langit. Aura Feng Ling tiba-tiba menjadi lesu. Wajahnya pucat. Dia terkena serangan berat Su Fang. Sekarang, dia telah menghabiskan begitu banyak energinya sehingga dia dapat menanggungnya. Suara mendesing. Saat aura Feng Ling menyelimuti Su Fang, Su Fang menyulap pil pedangnya sekali lagi. Dia merobek belenggu dan langsung merobek kehampaan, muncul kurang dari sepuluh kaki dari Feng Ling. Kekuatan suci Feng Ling yang sangat kuat telah hilang sepenuhnya. Cakar naga tiran emas Lengan kanan Su Fang bergetar di udara saat dia melemparkan cakar emas yang panjangnya lebih dari 100 kaki. Meskipun cakar naga tiran emas bukanlah kemampuan ilahi, itu adalah serangan paling sederhana dan paling cocok di antara kemampuan ilahi klan naga. Pada saat ini, Su Fang menggunakan tubuh sejati penakluk naga dan tubuh biduk emas tak berbentuk untuk membuat cakar itu tampak nyata. Kekuatannya meningkat beberapa kali lipat, dan sangat tajam. Uff! Aura Feng Ling hancur. Luka dalam tertinggal di tubuhnya mulai dari bahu kanan hingga perutnya. Ususnya hampir robek. Su Fang maju selangkah dan mengulurkan tangan kanannya yang telah berubah menjadi cakar naga. Dia meraih kepala Feng Ling. Dia hanya perlu menggunakan sedikit kekuatan untuk menghancurkan kepala Feng Ling. Feng Ling dikalahkan. Dia benar-benar dikalahkan. Seperti yang dikatakan Dewa Abadi Ji Hong, dia benar-benar dihancurkan oleh Su Fang. Para eselon atas Istana Dunia dan para murid khusus, serta Tuo Yu, semuanya terkejut. Terutama Tuo Anda. Saat ini, Su Fang seperti gunung tinggi di matanya yang tidak dapat dilampaui. Dewa Abadi Ji Hong mengelus janggut putihnya dan memandang Su Fang dengan kagum. Aku bilang kamu hanya akan mempermalukan dirimu sendiri jika kamu menantangku, kata Su Fang dingin. Mata Feng Ling menyala-nyala. Dia tampak sangat bersemangat. Dia berkata sambil tersenyum, bagus. Saya tidak pernah berpikir bahwa saya, Feng Ling, akan hancur seperti ini suatu hari nanti. Selama ini, saya mencari kekalahan. Kali ini, saya mengakui kekalahan saya dengan sepenuh hati. Saya bisa mati tanpa penyesalan. Setelah mengatakan itu, dia menutup matanya. Dia sama sekali tidak peduli dengan hidup atau matinya. Ini adalah orang gila yang hanya tahu cara berkultivasi. Su Fang juga merasa tidak berdaya. Di saat yang sama, dia juga mengagumi Feng Ling. Feng Ling adalah seorang jenius yang tiada tarannya di Istana Dunia. Kamu telah melukainya dengan parah. Mengapa kamu masih tidak melepaskannya? Apakah kamu ingin membunuhnya? Lepaskan Feng Ling. Dewa abadi Istana Dunia tiba-tiba berteriak dengan dingin dan bergegas menuju Su Fang. Orang ini adalah guru Jin Wuxiang. Dia sepertinya menyelamatkan Feng Ling, tapi nyatanya, dia mengincar Su Fang. Matanya yang dalam dipenuhi dengan niat membunuh. Bersenandung gelombang. Teknik penyusutan kehidupan Su Fang segera merasakan niat membunuh orang ini terhadapnya. Di saat yang sama, dia juga merasakan aura yang berhubungan dengan nasib Jin Wuxiang dari orang ini. Jadi kamu ingin membalaskan dendam Jin Wuxiang? Kupikir Jin Wuxiang sangat tertutup. Aku tidak menyangka dia akan mengetahuinya. Untungnya, aku punya pendukung yang kuat. Su Fang tersenyum dan mengangkat sudut mulutnya. Tiba-tiba, Su Fang berteriak di udara sambil gemetar, Tuan, selamatkan saya. Seseorang ingin membunuh saya di depan Anda. Semua orang sekali lagi tercengang. Dalam sekejap, mereka mencap Su Fang sebagai orang yang tercela dan tidak tahu malu. Dewa Abadi Istana Dunia mencibir dan berkata, Kamu sangat kejam. Kamu tidak hanya membunuh Jin Wuxiang, kamu bahkan berani menyerang Feng Ling. Bahkan Dewa Abadi Ji Hong tidak akan mengizinkanmu melakukan ini. Siapa yang berani menyentuh muridku di depanku? Kata Dewa Abadi Ji Hong dengan suara agung. Aura ilahi yang seperti dao surgawi menyelimuti Dewa Abadi Istana Dunia yang mencoba menyerang Su Fang. Meskipun Dewa Abadi ini juga adalah Dewa Abadi, dia hanyalah Dewa Abadi biasa. Tingkatan penguasa Abadi Ji Hong jauh lebih tinggi daripada miliknya, jadi dia segera membelenggunya. Tuan Abadi Ji Hong, mohon jangan salah paham. Beraninya saya menyakiti murid Anda. Saya hanya ingin menyelamatkan Feng Ling. Saya tidak punya niat lain. Tuan Abadi Istana Dunia tersenyum dan menjelaskan sambil gemetar. Siapa kamu? Feng Ling memintanya. Bagaimana menghadapinya adalah urusan muridku. Apakah Anda berhak ikut campur? Ledakan. Begitu suara dingin Dewa Abadi Ji Hong turun, aura ilahi dao surgawi mendarat di Dewa Abadi Istana Dunia. Engah gelombang. Dewa Abadi Istana Dunia memuntahkan setegup darah. Auranya seketika menjadi lemah, dan dia sudah dalam kondisi terluka parah. Huff! Ini hanya peringatan. Jika ada waktu berikutnya, aku akan membunuhmu secara langsung, teriak Dewa Abadi Ji Hong dengan sikap mendominasi. Semua orang tercengang, dan semuanya berubah menjadi patung es. Dewa Abadi Istana Dunia telah terluka parah oleh Dewa Abadi Ji Hong sebelum dia bisa melakukan apapun pada Su Fang. Tidak masuk akal baginya untuk begitu protektif terhadap muridnya sedemikian rupa. Namun, kekuatan Dewa Abadi Ji Hong kuat, dan dia juga seorang Dewa Abadi dari Sekte Hao Chang Nasib Surgawi. Bahkan Master Istana Dunia hanya bisa menelan amarahnya di hadapan sikapnya yang mendominasi. Sebaliknya, dia harus meminta maaf padanya sambil tersenyum. Su Fang juga kaget dan terpana. Guru yang dia ambil sebagai muridnya tanpa alasan ini sebenarnya bukan tipe penguasa biasa. Pada saat yang sama, dia tidak bisa menahan perasaan hangat di hatinya. Meskipun Su Fang membenci Feng Ling karena melukai Li Hao Ji dan penguasa lima racun, dia tidak benar-benar ingin membunuhnya. Su Fang juga mengagumi seorang jenius yang tiada taranya, jadi dia segera melepaskannya. Su Fang, jika kamu melepaskanku hari ini, kamu pasti akan menyesalinya di masa depan. Aku, Feng Ling, akan menantangmu lagi dan lagi sampai aku melampauimu, Feng Ling berkata dengan lantang saat tatapan penuh tekad muncul di matanya. Sebaiknya kamu tidak terlalu berharap. Itu hanya akan membuatmu mengalami kemunduran lagi dan lagi dan mengguncang daohertmu. Su Fang tersenyum tipis saat rasa percaya diri yang kuat muncul secara spontan. Setelah melewati badai ini, kecemerlangan Su Fang yang mempesona berangsur-angsur meningkat. Beberapa orang jenius yang awalnya tidak yakin akan dirinya sebagai seorang kultifator asing sepenuhnya yakin. Bahkan Raja Abadi Istana Dunia sangat mewaspadainya. Di satu sisi, mereka ingin dia segera memasuki kolam air liurnaga dan meninggalkan Istana Dunia sesegera mungkin. Di sisi lain, mereka ingin Jun Mo Yan dan Dewa Abadi Bai berusaha semaksimal mungkin untuk dekat dengan Su Fang dan berteman dengannya. Sekitar lima tahun kemudian, Yu Mei akhirnya terbangun saat hendak memasuki kolam air liurnaga. Di permukaan, gadis kecil itu sepertinya tidak banyak berubah. Namun, perubahan besar terjadi pada tubuhnya. Matanya menjadi sangat dalam, membuat orang sulit melihatnya. Su Fang menggunakan kemampuan kesempurnaannya yang luar biasa untuk merasakan aura Yu Mei dan menemukan bahwa ada esensi duniawi dalam jumlah yang mencengangkan di tubuhnya. Ketika kekuatan ini terbangun, Su Fang menyerapnya, menyebabkan Su Fang berhasil membentuk yang meridiannya yang ke-43. Yu Mei juga telah menyerap kekuatan sembilan matahari milik Su Fang, menyebabkan ki spiritual di tubuhnya memiliki kekuatan Su Fang. Dan inilah yang dia lihat di permukaan. Su Fang merasakan aura Yu Mei secara samar-samar membawa kekuatan ilahi yang berevolusi antara nyata dan ilusi. Inilah inti-inti sari etiril, evolusi dari ilusi ke nyata, dan dari nyata ke ilusi. Namun, Yu Mei tidak mendapatkannya melalui kultivasi, tetapi seolah-olah dia dilahirkan dengan itu. Yu Mei sendiri tidak mengerti apa yang terjadi pada tubuhnya. Dia hanya merasa sudah tidur lama. Setelah bangun tidur, tubuhnya berbeda dari sebelumnya. Pikirannya linglung, dan beberapa hal aneh muncul, tapi dia tidak tahu apa itu. Su Fang melepaskan yang imortal dan memasuki sangkar berwarna darah di batu giyok darah. Dia bertanya, Luo, bisakah roh artefak- artefak dao benar-benar bersemayam di tubuh fisik? Secara logika, itu tidak mungkin. Namun, situasi Yu Yin jelas sedikit istimewa. Luo merenung dalam waktu lama lalu berkata perlahan. Seharusnya guru spiritual etiril menyegel roh artefak manifestasi Dharma Alam ke dalam garis keturunan klannya karena suatu alasan. Setelah beberapa generasi reproduksi, fusi, dan pewarisan, roh artefak menjadi sama dengan roh primordial seorang kultivator. Di dalam tubuh Yu Mei, roh artefak menemukan inang yang cocok dan akhirnya terbangun, menjadi tubuh spiritual dengan tubuh yang hidup. 1514 Yu Mei sebenarnya adalah roh artefak dari 10.000 manifestasi Dharma. Itu sebabnya dia dilahirkan dengan kekuatan ilahi pencerahan halus. Jika dia mengembangkan pencerahan halus, tidak ada yang bisa menandinginya. Bahkan saya tidak bisa memprediksi pencapaiannya di masa depan. Dia bahkan mungkin sebanding dengan artefak dewa berbentuk manusia yang ditempa oleh Kaisar Harta Karun Surgawi. Hukum Berspekulasi Su Fang menilai kebenaran masalah ini tidak boleh jauh dari spekulasi Lao. Hal aneh seperti itu benar-benar ada. Su Fang tidak bisa tidak mengagumi keajaiban berbagai kemampuan ilahi dan teknik terlarang di dunia. Dia semakin merasa kagum pada guru spiritual etiril. Lao melanjutkan, hanya dengan terus-menerus mengembangkan pencerahan halus, ingatan warisan Yu Mei perlahan-lahan terbangun. Pada saat itu, kita dapat dengan mudah menemukan 10.000 manifestasi Dharma melalui dia. Su Fang tidak berencana menggunakan Yu Yin untuk menemukan 10.000 manifestasi Dharma. Di mata Lao, Yu Yin mungkin adalah roh artefak dengan tubuh yang hidup. Namun, di mata Su Fang, Yu Yin adalah orang yang hidup. Dia sedekat seorang adik perempuan. Senior. Yu Yin sepertinya ingin mengatakan sesuatu tetapi berhenti. Su Fang melambaikan tangannya dan berkata, Kamu tidak perlu memanggilku senior. Panggil saja aku dengan namaku. Jika ada yang ingin Anda katakan, katakan saja. Sebenarnya, Mei adalah. Aku sudah tahu. Tidak perlu mengatakannya lagi. Su Fang menyelai Yu Yin. Mata Yu Yin dipenuhi dengan keterkejutan. Setelah terdiam beberapa saat, dia berkata dengan tegas, Aku sudah mendiskusikannya dengan pemimpin klan. Aku ingin mempercayakan Mei padamu. Mei juga sudah menyetujuinya. Su Fang mengangkat alisnya. Mengapa demikian? Jika Mei tetap berada di klan Yu, tidak hanya akan merugikan pertumbuhannya, tapi begitu bakatnya terungkap, itu juga akan membawa bencana baginya dan klan Yu. Hanya Anda yang memiliki kemampuan untuk membantunya tumbuh dengan cepat dan memiliki kekuatan untuk melindunginya. Su Fang sedikit ragu. Pada saat ini, Yu Mei tiba-tiba berkata, Harta karun surgawi, apakah kamu tidak bersedia mengambil tanggung jawab untukku? Su Fang tercengang. Bertanggung jawab padamu. Saya sudah berkultivasi ganda dengan Anda. Jika bukan Anda yang bertanggung jawab terhadap saya, siapa lagi? Eh! Su Fang hampir tersedak oleh kata-katanya. Sebelumnya, untuk menyelamatkan Yu Mei, kekuatan sembilan yang Su Fang telah menyatu dengan energi spiritual khusus di tubuhnya. Ini bisa dianggap semacam budidaya ganda yin yang. Tetapi mengapa terdengar sangat aneh berlatih kultivasi ganda yin yang dengan seorang gadis muda? Lian Yuyin memandang Su Fang dengan ekspresi aneh. Alasan mengapa Yu Mei begitu dekat dengan Su Fang, selain fakta bahwa Yang Ki milik Su Fang sangat menarik bagi tubuh spiritual, ada alasan lain, dan itu adalah Roh Ki Dharma Ungu. Roh senjata secara alami takut terhadap kemampuan Roh Ki Dharma Ungu untuk mengendalikan harta sihir, serta Ki Ungu primordial. Namun, mau tak mau mereka ingin dekat dengan Roh Ki Dharma Ungu. Su Fang tidak punya pilihan selain setuju. Bagaimanapun juga, dunia Zen Long sangatlah besar. Dengan Bai Ling menemaninya, Yu Mei tidak akan kesepian. Selain itu, pemahaman Su Fang terhadap wawasan sejati etirial telah mencapai tingkat yang sangat tinggi. Dia juga bisa memberikan petunjuk tentang budidaya Yu Mei. Tian Bao, aku tahu kamu adalah orang yang bertanggung jawab. Yu Mei bersorak. Kepala Su Fang membengkak. Dengan gadis kecil nakal di sisinya, dia akan mengalami banyak sakit kepala di masa depan. Setelah satu tahun berikutnya, akhirnya tiba waktunya untuk memasuki kolam air liur naga. Pada hari ini, petinggi istana dunia datang melalui formasi susunan. Su Fang, Li Hao Ji, penguasa lima racun, dan Biksu Agung Sang de menuju ke alam mistik di istana dunia untuk bersiap memasuki kolam air liur naga. Di bawah bimbingan petinggi istana dunia, Su Fang dan yang lainnya melewati lapisan formasi susunan dan penghalang di dalam istana dunia. Mereka tiba di bagian belakang istana dunia dan memasuki ruang kosong di dalam reruntuhan yang dilindungi oleh lapisan-lapisan formasi susunan. Ini adalah benua material yang besar. Ia juga memiliki ki spiritual alami dari langit dan bumi. Benua itu dipenuhi hutan dan sungai. Ki spiritualnya berlimpah. Itu seperti surga di dunia lain. Tak lama kemudian, mereka sampai di pegunungan yang berkelok-kelok. Melihat ke bawah dari langit, pegunungan itu seperti seekor naga besar yang berjongkok di tanah. Itu jelas dan hidup. Mungkinkah pegunungan ini menjadi tempat di mana mayat naga surgawi dikuburkan? Su Fang bertanya kepada petinggi istana dunia yang memimpin. Petinggi menjawab dengan sangat sopan, pegunungan bukanlah tempat di mana naga ilahi dikuburkan. Seluruh pegunungan dibentuk oleh mayat naga ilahi. Su Fang dan yang lainnya terkejut. Su Fang mengaktifkan kemampuan tahap kesempurnaan hebatnya untuk merasakan. Memang benar, dia melihat bahwa pegunungan yang ditutupi oleh pepohonan lebat memiliki jumlah naga ki yang melimpah. Seluruh pegunungan memiliki aura yang luas dan sakral sama dengan N garis bawah satu. Tidak diketahui berapa lama naga ilahi ini telah jatuh, namun ia masih memiliki aura yang sangat menakutkan. Dapat dilihat betapa kuatnya naga ilahi saat masih hidup. Pakar istana dunia yang tiada taranya yang menyegel mayat naga ilahi dan menciptakan kolam air liur naga jelas bukan seorang yang mulia surgawi biasa. Terbang di atas pegunungan dan merasakan naga ki yang melimpah, tubuh sejati penakluk naga bergetar tak terkendali. Tampaknya aktif secara tidak normal, seolah tidak bisa menunggu. Su Fang menyegel tubuh sejati penakluk naga untuk mencegah orang lain menyadari sesuatu yang tidak biasa. Pada saat yang sama, Su Fang dipenuhi dengan antisipasi, jika aku melahap cukup banyak naga ki, dan itu adalah aura naga ilahi yang asli, tubuh sejati penakluk nagaku pasti akan matang. Pada saat itu, tubuh fisik dan kemampuan pemulihanku pasti akan matang. Menjalani transformasi lain. Jika aku mengaktifkan tubuh sejati penakluk naga, aku mungkin bisa berubah menjadi naga ilahi sungguhan. Petinggi Istana Dunia melanjutkan, kolam air liur naga dibangun di dalam tubuh naga ilahi. Kolam ini hanya dibuka setiap 1 juta tahun sekali. Bahkan saya cukup beruntung untuk memasukinya ketika saya dipromosikan menjadi petinggi. Hampir mustahil agar murid lain memiliki kesempatan seperti itu. Anda harus memanfaatkan kesempatan ini dengan baik. Su Fang menilai orang tersebut dan bertanya, saya mendengar bahwa kolam kelahiran naga memiliki efek terlahir kembali dan menerobos belenggu kultivasi. Tuan, saya melihat Anda masih berada di puncak alam Saint Immortal. Mengapa apakah itu? Para petinggi Istana Dunia tersipu dan menghela nafas, seberapa sulitkah menjadi ahli yang mulia? Kolam air liur naga hanya meningkatkan peluang untuk menjadi yang mulia sebanyak satu tingkat. Meskipun saya cukup beruntung bisa memasuki kolam air liur naga sekali, saya tetap tidak bisa menembus belenggu tersebut. Saya tidak memiliki harapan untuk menjadi yang mulia surgawi dalam hidup saya. Kata Su Fang. Jalur kultivasi penuh dengan kesulitan dan rintangan. Yang mulia surgawi adalah yang tertinggi di antara dewa. Peluang untuk menjadi ahli yang mulia sangat kecil. Kolam air liur naga hanya dapat meningkatkan peluang untuk menjadi yang mulia sebanyak satu tingkat. Banyak orang yang mematahkan kepala mereka untuk mendapatkan kesempatan, tetapi mereka mungkin tidak bisa menjadi yang mulia seperti yang mereka inginkan. Su Fang mentransmisikan jiwanya kepada Li Hao Ji dan yang lainnya, ini adalah kesempatan langkah. Seraplah sebanyak yang Anda bisa nanti. Meskipun kita masih sangat jauh untuk menjadi yang mulia, pembersihan sum-sum kolam air liur naga pasti akan berhasil. Sangat membantu budidaya kita di masa depan. Li Hao Ji dan yang lainnya berada jauh dari puncak alam abadi suci. Secara alami, mereka tidak akan bisa menjadi yang mulia setelah memasuki kolam air liur naga. Namun, setelah pembersihan sum-sum kolam air liur naga, mereka akan terlahir kembali. Setidaknya di alam Saint Immortal, mereka tidak perlu khawatir menghadapi hambatan dan belenggu budidaya. Tidak jarang para penggarap Saint Immortal rilem di belenggu di alam kecil selama jutaan tahun. Namun, kolam air liur naga mampu menghilangkan belenggu tersebut. Ini adalah kesempatan sekali seumur hidup bagi Li Hao Ji dan yang lainnya. Tujuan utama Su Fang adalah menyerapki naga untuk membantu tubuh sejati penakluk naga miliknya menjadi matang. Adapun tubuh pembersih sum-sum dan menerobos belenggu kultifasi, dia tidak terlalu peduli. Mereka tiba di depan pegunungan. Sudah ada lebih dari sepuluh petani menunggu di sini. Tiga yang mulia surgawi dari istana dunia memimpin. Di belakang mereka berdiri lebih dari sepuluh pembudidaya yang bersiap memasuki kolam air liur naga. Selain Ling Yu dan para jenius tak tertandingi lainnya yang menduduki peringkat sepuluh besar konferensi kenaikan surga, Feng Ling, Tuo Yu, Jun Moyan, dan yang lainnya juga ada di sana. Feng Ling adalah murid nomor satu istana dunia. Dalam konferensi kenaikan surga ini, dia meremehkan untuk merebut Star Lanterns milik orang lain. Kalau tidak, akan mudah baginya untuk masuk sepuluh besar. Kekuatan Tuo Yu juga sangat luar biasa. Jika dia tidak menargetkan Su Fang dan membiarkan Su Fang merebut semua Star Lantern miliknya, dia juga akan memenuhi syarat untuk masuk sepuluh besar. Selanjutnya, mereka akan pergi ke Sekte Hao Chang Amanat Surga untuk berpartisipasi dalam kompetisi murid Dao. Feng Ling dan Tuo Yu pasti akan menjadi kekuatan utama. Tidak aneh jika istana dunia membiarkan keduanya memasuki kolam air liur naga. Tidak ada yang merasa tidak puas. Namun, hasil Jun Moyan di konferensi kenaikan surga hampir tidak masuk dalam seratus besar. Dia benar-benar muncul di sini, yang membuat Su Fang merasa sangat aneh. Su Fang mengirimkan roh esensinya kepada Jun Moyan, Saudara Jun, selamat. Jun Moyan menjawab sambil tersenyum, Bukankah ini karena kakak Su? Saat itu, saya mencoba yang terbaik untuk membujuk para petinggi agar mengizinkan saudara Su memasuki kolam air liur naga. Ini adalah keberuntungan kakak Jun. Apa hubungannya denganku? Su Fang tersenyum tipis. Melihat semua orang hadir, yang mulia si putih berkata dengan suara yang dalam, kolam air liur naga akan segera dibuka. Semuanya, besiaplah. Semangat semua orang bangkit. Mereka memandangi kepala naga itu. Mata mereka berkedip karena antisipasi. Tiga dewa yang mulia istana dunia membentuk segel yang rumit pada saat yang bersamaan. Mereka membentuk suan guang dan mendarat di kepala naga. Lapisan segel telah dilepas. Portal formasi roh yang terdistorsi muncul di mulut naga. Kolam air liur naga dibangun di dalam mayat naga ilahi. Seluruh pegunungan adalah segel formasi roh yang sangat besar. Hanya portal formasi roh ini yang bisa masuk. Su Fang, kamu duluan. Yang mulia si putih menganggup pada Su Fang. Tatapan yang dipenuhi rasa iri semuanya terfokus pada Su Fang. Orang pertama yang memasuki kolam air liur naga untuk membersihkan sum-sumnya secara alami akan memiliki efek yang jauh lebih baik daripada orang di belakang. Namun, tidak ada yang iri. Bakat Su Fang yang menakjubkan membuat para jenius lainnya tidak bisa berpikir untuk cemburu, termasuk Feng Ling dan Tuoyu. Kemudian, yang mulia si putih mengingatkan beberapa kata lagi. Ingat, kolam air liur naga bukan hanya sebuah peluang tapi juga sebuah ujian. Seraplah sebanyak yang kau bisa. Jangan memaksakannya. Jika kau memaksakannya, itu mungkin akan menjadi bumerang. Kamu bahkan mungkin dimakan oleh nagaki dan membawa kerugian besar bagi dirimu sendiri. Terima kasih atas pengingatnya, yang mulia si putih. Su Fang mengepalkan tangannya dan mengucapkan terima kasih. Dia hendak terbang menuju portal formasi roh. Bersenandung gelombang. Pada saat ini, kemampuan tahap kesempurnaan hebat tiba-tiba merasakan ada lebih dari selusin aura kuat yang terbang ke arah mereka. Dan di antara mereka, ada dua aura yang menurut Su Fang sangat familiar. Sebenarnya ada orang yang familiar di istana dunia. Su Fang tidak terkejut. Dia sedikit menggunakan teknik penyusutan kehidupan. Tanpa diduga, Rune Dao yang familiar segera terlintas di benaknya. Di dalam Rune Dao, samar-samar dia bisa melihat dua sosok. Tuan Surgawi Suansu. Feng Wuzi. Dia tidak menyangka akan bertemu dengan penguasa Surgawi Suansu dan Feng Wuzi di istana dunia. Itu benar-benar dunia yang kecil. 1515. Ada lebih dari sepuluh petani bersama mereka. Pemimpinnya adalah Yang Mulia Abadi yang setingkat dengan Yang Mulia Abadi Ji Hong. Dia juga merupakan otoritas dari Sekte Cakrawala Cerah Amanat Surgawi. Yang lainnya sama dengan Dewa Surgawi Suansu dan Feng Wuzi. Mereka semua berada di puncak alam abadi Suci Sembilan Dao. Sesaat kemudian, para penggarap Sekte Cakrawala Cerah Amanat Surgawi mulai terlihat. Pihak berwenang istana dunia terkejut. Mereka segera naik untuk menyambut mereka. Salam, Yang Mulia Pedang Ji, dan para jenius luar biasa dari Sekte ini. Ketiga otoritas istana dunia menghormati orang-orang dari Sekte Cakrawala Cerah Amanat Surgawi. Mereka juga gelisah saat menebak niat mereka. Bangkit! Yang Mulia Abadi berkata dengan suara agung. Pria itu tampak berusia lima puluhan. Dia memiliki mata yang tajam dan alis yang tajam. Auranya tidak jelas. Apakah dia adalah Yang Mulia Abadi Pedang Ji? Guru Feng Wuzi, ahli dari Sekte Cakrawala Cerah Amanat Surgawi yang pernah disebutkan oleh Yang Mulia Abadi Nisia. Su Fang merasakan Yang Mulia Abadi Pedang Ji dengan kemampuan penguasaannya yang sempurna. Aura Yang Mulia Abadi Pedang Ji mengandung Aura Naga yang kuat dan niat pedang yang tajam. Dia adalah seorang kultifator pedang yang berlatih seni bela diri suku naga. Dilihat dari auranya, kekuatannya berada pada level yang sama dengan Yang Mulia Abadi Ji Hong, tetapi dia tidak merasa misterius seperti Yang Mulia Abadi Ji Hong. Ini akan merepotkan, Su Fang mengerutkan kening. Namun, Su Fang tidak terlalu khawatir. Tuan murahannya ada di istana dunia. Dia tidak takut dengan balas dendam Feng Wuzi. Bahkan jika tuannya yang murahan tidak mau melakukan apapun, Su Fang dapat dengan mudah melarikan diri dengan kekuatannya saat ini jika dia menggunakan keterampilan luar biasa atau gulungan petir Suan Ming, dan bantuan Yang Mulia Abadi seperti penguasa mayat hidup. Yang Mulia Abadi Pedangci berkata dengan angkuh, Aku akan membawa murid-murid dari Sekte Cakrawala Cerah Amanat Surgawi ke dalam kolam air liur naga untuk membersihkan sum-sum mereka. Para murid dari Istana Dunia, mundurlah. Apa? Para penguasa Istana Dunia dan para jenius yang hendak memasuki kolam air liur naga terkejut. Mereka merasakan hawa dingin merambat di punggung mereka seolah-olah seember air dingin telah disiramkan ke tubuh mereka. Hati mereka terbakar amarah. Yang Mulia Si Putih menguatkan dirinya dan berkata, Tuan Pedangci, para jenius dari Istana Dunia yang sedang bersiap untuk berpartisipasi dalam kompetisi Daois sedang bersiap untuk memasuki kolam air liur naga. Yang Mulia Abadi Pedangci berkata dengan acu tak acu, belum terlambat bagi para jenius Istana Dunia untuk memasuki kolam air liur naga setelah murid-murid Sekte Cakrawala Cerah Amanat Surgawi membersihkan sum-sum mereka. Setelah akumulasi selama satu juta tahun, kekuatan pembersihan sum-sum kolam air liur naga hampir tidak cukup untuk selusin orang. Ketika murid-murid Sekte Hao Chang mandat surga memasuki kolam air liur naga, mereka bahkan tidak meninggalkan sisa makanan untuk Istana Dunia. Sisi tirani dari Sekte Azure Cerah Amanat Surga terlihat sepenuhnya pada saat ini. Sementara para penguasa lainnya masih ragu-ragu, Ciswot dengan dingin berkata, jadi, apakah Istana Dunia berani melanggar perintahku? Mungkinkah Istana Dunia ingin melepaskan diri dari Sekte Hao Chang Amanat Surga dan mendirikan sekte mereka sendiri? Istana Dunia tidak berani. Tiga tembakan besar Istana Dunia bergetar. Mereka hanya bisa menelan amarahnya dan mundur ke samping. Pada saat yang sama, mereka memerintahkan para penggarap Istana Dunia yang bersiap memasuki kolam air liur naga untuk mundur. Feng Ling dan murid-murid Istana Dunia lainnya diliputi amarah, namun mereka harus menelan amarah mereka. Berani menyinggung Ciswot Immortal Soverein tidak hanya akan membawa masalah bagi diri mereka sendiri, tetapi juga bagi Istana Dunia. Bahkan Feng Ling yang menyendiri dan sombong tahu bahwa dia tidak bisa membangkang dan harus mundur. Hanya satu orang yang tidak mundur. Dia dengan dingin menatap orang-orang dari Sekte Hao Chang Amanat Surga. Kamu, kenapa kamu tidak nyah? Dewa Surgawi Suansu dengan dingin berteriak pada Su Fang, yang tidak bergerak. Saat berikutnya. Penguasa Surgawi Suansu dan Feng Wuzi sama-sama mengenali Su Fang dan berseru pada saat yang bersamaan. Itu kamu. Su Fang. Benar, ini aku, Su Fang. Su Fang tersenyum tipis saat sebuah tanda muncul di telapak tangan kanannya. Rune ini diberikan kepadanya oleh Ji Hong Immortal Soverein. Tidak hanya menyegel salah satu serangan kekuatan ilahi Ji Hong Immortal Soverein, tapi juga memungkinkan Ji Hong Immortal Soverein merasakannya dan bergegas tepat waktu. Su Fang, ada jalan menuju surga, tapi kamu tidak mengambilnya. Kamu bersembunyi di alam surgawi yang tandus itu, dan aku tidak bisa melakukan apapun padamu untuk saat ini. Beraninya kamu datang ke wilayah Sekte Hao Chang Amanat Surga. Aku akan mengulitimu hidup-hidup. Dewa Surgawi Suansu tertawa gila-gilaan dan menyerang Su Fang. Di alam surgawi itu, Dewa Surgawi Suansu telah terluka parah oleh segel guntur Suan Ming milik Su Fang. Kemudian, roh primordial kedua Su Fang mencari jiwanya, menyebabkan roh primordialnya terluka parah. Untungnya, Dewa Surgawi Suansu telah meninggalkan klon, yang menyelamatkan nyawanya. Namun, karena dia dengan paksa menggunakan seni terlarang dan roh primordialnya terluka parah, tingkat budidaya Dewa Surgawi Suansu telah turun dari puncak alam Dao ke-9. Setelah bertahun-tahun, Dewa Surgawi Suansu telah melakukan semua yang dia bisa untuk pulih ke keadaan normal dari alam suci ke-9 Dao. Kali ini, Feng Wu Zillah yang memohon kepada Yang Mulia Abadi Pedang Chi untuk membawanya ke kolam air liur naga di Istana Dunia untuk pulih ke kondisi puncaknya. Tuan Surgawi Suansu sangat membenci Su Fang. Sekarang setelah dia melihat Su Fang, dia langsung dipenuhi kebencian dan ingin menguliti Su Fang hidup-hidup. Berlututlah di hadapanku. Lian San King Tian sama dengan N garis bawah 1. Dewa Surgawi Suansu berteriak dengan dingin dan membentuk segel Dharma. Kekuatan langit dan bumi dengan cepat mengembun dan membentuk gunung raksasa setinggi ribuan kaki. Itu membawa aura yang menakutkan dan menekan Su Fang. Penguasa Surgawi Suansu juga sangat membenci Su Fang sehingga dia menggunakan kekuatan ilahi terkuatnya sejak awal. Desir Su Fang mengaktifkan pil pedangnya dan melakukan perjalanan melalui kehampaan untuk mencapai Dewa Surgawi Suansu. Gunung raksasa yang dibentuk oleh kekuatan ilahi Dewa Surgawi Suansu menghantam tanah dan mengguncang bumi. Anda! Dewa Surgawi Suansu tertangkap basah dan buru-buru membentuk segel. Bagaimana Su Fang bisa memberinya kesempatan untuk menyerang? Dia secara langsung menggunakan kekuatan ilahi dan meninju Dewa Surgawi Suansu. Uff! Seperti karung rusak, tubuh penguasa surga Suansu terlempar. Setelah terbang sejauh puluhan mil, Dewa Surgawi Suansu nyaris tidak berhasil menstabilkan dirinya. Dia memuntahkan darah dan banyak tulang serta meridiannya hancur akibat pukulan keras Su Fang. Organ dalamnya juga terluka parah. Kamu, telah menjadi sangat kuat. Mata Dewa Surgawi Suansu dipenuhi rasa tidak percaya. Di masa lalu, Su Fang seperti seekor semut di mata Dewa Surgawi Suansu. Dia bisa dengan mudah membunuhnya dengan satu jari. Namun kini, semut di masa lalu telah berkembang hingga tingkat yang begitu kuat. Dia bahkan tidak menggunakan kekuatan ilahi atau artefak dao apapun, namun dia mampu melukai Dewa Surgawi Suansu dengan parah. Penguasa Surgawi Suansu dan Feng Wuzi sangat terkejut dan kaget dengan perubahan sebesar itu. Bahkan Yang Mulia Abadi Pedang Chi mengangkat alisnya dan kilatan cahaya melintas di matanya. Feng Wuzi pulih dari keterkejutannya dan berteriak dengan marah kepada Kepala Istana Dunia, Orang ini adalah musuhku. Beraninya Istana Dunia mengizinkannya tinggal. Apakah kamu diam-diam mengkhianati Sekte Hao Chang Amanat Surga? White Immortal buru-buru menjelaskan, Su Fang adalah juara konferensi naik langit ini. Istana Dunia tidak tahu bahwa kamu mempunyai dendam terhadapnya. Feng Wuzi berkata dengan terkejut, juara konferensi naik surga. Dia memang luar biasa. Tapi betapapun berbakatnya dia, dia akan mati jika berani melawan Sekte Tian Ming Hao Chang. Mengapa kamu tidak membunuhnya? Su Fang mencibir, kamu hanyalah murid istimewa, tetapi kamu terus berkata bahwa kamu tidak akan pernah meninggalkan Sekte Tian Ming Hao Chang, seolah-olah kamu dapat mewakili seluruh Sekte Tian Ming Hao Chang. Selain mengandalkan kekuatan Sekte Anda dan menjadi sombong, apa lagi yang bisa Anda lakukan, Feng Wuzi? Yang Mulia Abadi Putih tersenyum pahit. Dia tentu saja tidak akan menyerang Su Fang. Bagus sekali. Tampaknya Istana Dunia memang tidak loyal. Tidak bisakah aku menjatuhkannya jika Istana Dunia tidak menyerang? Saudara muda, bantu aku menjatuhkannya. Hati-hati. Dia tidak hanya memiliki ahli yang tiada taranya, tetapi kemampuan dan artefak daunnya juga luar biasa, kata Feng Wuzi dingin. Selusin murid Sekte Tian Ming Hao Chang di samping Feng Wuzi semuanya adalah murid istimewa. Kultivasi mereka semuanya telah mencapai puncak alam Dao Sein ke-9. Mereka datang ke Istana Dunia kali ini untuk menggunakan kekuatan pemurnian kolam air liur naga untuk menerobos ke alam yang mulia abadi dalam satu gerakan dan mempersiapkan kompetisi murid Dao Sekte Tian Ming Hao Chang yang akan datang. Salah satu dari orang-orang ini akan menjadi ahli yang tiada taranya di alam abadi manapun. Kekuatan mereka luar biasa. Di bawah komando Feng Wuzi, selusin murid istimewa menunjukkan rasa jijik. Kemudian, mereka semua melepaskan auranya dan menyerang Su Fang. Feng Wuzi juga melepaskan semburan pedang Qi yang terkondensasi menjadi pedang raksasa Suan Duang. Itu menebas ke arah Su Fang dengan aura menakutkan yang bisa membelah langit. Menghadapi serangan yang begitu mengerikan, bahkan yang mulia abadi harus menghadapinya dengan seluruh kekuatan mereka. Siapa? Siapa? Qi, Su Fang berulang kali mengaktifkan pil pedangnya dan merobek belenggu menakutkan di sekitarnya. Dia melewati kehampaan berkali-kali, menghindari serangan Dao yang ganas dan menyerang selusin murid Sekte Tian Ming Hao Chang. Kecepatannya sangat cepat sehingga Feng Wuzi dan yang lainnya tidak bisa mengunci auranya sama sekali. Su Fang mendekati mereka dan harus terlibat pertempuran jarak dekat dengan Su Fang. Ledakan! 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 Setelah mengaktifkan tubuh gayung emas tanpa bentuk, tinju Su Fang seperti artefak Dao. Mereka menghujani murid-murid Sekte Tian Ming Hao Chang dengan aura yang tidak bisa dihancurkan. Tiga murid istimewa langsung terluka. Mundur, jangan terlibat pertarungan jarak dekat dengannya. Tingkatkan jarak dan bentuk formasi pedang untuk mengalahkannya. Dengan kecepatan dan kekuatan fisik Su Fang, dia tidak bisa mendapatkan keuntungan apapun dalam pertarungan jarak dekat. Setelah raungan marah Feng Wuzi, murid khusus Sekte Tian Ming Hao Chang dengan cepat mundur. Bagaimana aku bisa membiarkanmu melakukan apa yang kamu inginkan? Su Fang mencibir. Menggunakan kemampuan teleportasi pil pedang, dia menjerat Feng Wuzi dan murid khusus lainnya, tidak memberi mereka kesempatan untuk menggunakan kemampuan Dao mereka dari jauh. Dalam sekejap, selusin murid istimewa dari Sekte Tian Ming Hao Chang dikejar oleh Su Fang sendirian. Inikah kekuatan aslinya? Pembangkit tenaga istana dunia, serta eselon atas dan murid lainnya, terguncang hingga ke inti. Semut ini sangat luar biasa. Namun, bagaimana saya bisa mentolerir kesombongan Anda di hadapan saya? Mata dalam chiswot imortal yang mulia bersinar dengan maksud pedang yang tajam. Dia mengangkat tangan kanannya dan menunjuk ke arah Su Fang. Dalam sekejap, untayan pedang esensi yang sangat tajam dan halus menyatu menjadi gelombang esensi pedang yang melonjak menuju Su Fang dari segala arah. Su Fang merasakan ruang di sekitarnya telah berubah menjadi dunia pedang. Ada lapisan swot inten yang halus dan tajam di mana-mana di ruang angkasa, membentuk belenggu dunia yang menakjubkan. Bahkan jika dia mengaktifkan pil pedang secara ekstrim, sulit untuk merobek belenggu itu. Saat Su Fang hendak mengeluarkan segel petir Suan Ming dan bersiap meluncurkan serangan balik yang sengit, suara gemuruh tiba-tiba terdengar. Pedang Chi, kamu adalah Yang Mulia Abadi, tetapi kamu menyerang muridku. Apakah kamu merasa malu? Sebelum dia selesai berbicara, Yang Mulia Abadi Ji Hong keluar dari kehampaan. 1516. Apakah tuanku Yang Murahan ini benar-benar tidak ragu untuk berbenturan dengan jagoan besar Sekte Hao Chang Amanat Surga untukku? Ketika Yang Mulia Abadi Pedang Chi menyerang, Su Fang mengaktifkan jimat Rune dan mengirimkan jiwanya ke Yang Mulia Abadi Ji Hong. Su Fang awalnya berpikir bahwa Yang Mulia Abadi Ji Hong mungkin tidak benar-benar muncul. Bertarung dengan Yang Mulia Abadi yang tak tertandingi dengan level yang sama demi muridnya jelas merupakan tindakan yang sangat tidak bijaksana. Namun, tidak hanya Yang Mulia Abadi Ji Hong yang datang, namun ia juga tampaknya secara agresif mencelah Yang Mulia Abadi Pedang Chi. Hal ini membuat Su Fang sangat terkejut. Kamu berani membelenggu murid penguasa ini. Chi Swat, kamu sungguh punya nyali. Yang Mulia Abadi Ji Hong mengangkat alis putihnya karena marah. Dia dengan cepat membentuk segel dan meluncurkan pusaran Suan Guang yang aneh. Pusaran Suan Guang terus berubah warna menjadi hijau, merah, emas, dan hitam. Itu membawa kekuatan ilahi dari siklus empat musim dan evolusi waktu. Pusaran Suan Guang ini menyapu dunia niat pedang Chi Swat Immortal Venerate yang menyelimuti Su Fang. Itu meledak dengan kekuatan siklus waktu yang mengejutkan. Dunia niat pedang langsung hancur lapis demi lapis dan lenyap tanpa jejak. Sungguh kekuatan Surgawi Dao Surgawi yang sangat kuat. Ini adalah pertama kalinya Su Fang melihat serangan Yang Mulia Abadi Ji Hong. Dia tidak menyangka Tuan Murahannya ini benar-benar memiliki kemampuan ilahi yang begitu kuat dan aneh. Dia terkejut. Luoye berseru dari blut jade di dalam tubuhnya, hah. Yang Mulia Abadi Ji Hong sebenarnya mengembangkan jalur reinkarnasi waktu. Tidak mungkin Dao Agung tertinggi muncul di dunia besar. JALUR REINKARNASI WAKTU Jalan reinkarnasi waktu juga merupakan jenis Dao Surgawi tertinggi. Ketika dikembangkan secara ekstrim, seseorang dapat mengaktifkan kekuatan reinkarnasi waktu. Bahkan dapat membuat waktu berhenti dan mengalir secara terbalik. Waktu berhenti dan mengalir terbalik. Waktu telah berlalu dan tidak dapat dikembalikan. Tidak ada yang bisa menghentikannya bahkan untuk sesaat, apalagi membalikkannya. Ini adalah pertama kalinya Su Fang mendengar tentang reinkarnasi jalur waktu. Itu bisa mengendalikan kekuatan reinkarnasi waktu dan membuat waktu berhenti atau mengalir secara terbalik. Kemampuan ilahi macam apa yang menantang surga ini? Dibandingkan dengan teknik penyusutan kehidupan rahasia Surgawi Su Fang, itu tidak kalah sama sekali. Samsara Dao of Time adalah grand dao tertinggi yang paling misterius dan tangguh di berbagai dunia. Saya tidak pernah menyangka bahwa Yang Mulia Abadi Ji Hong benar-benar mengembangkan dao besar seperti itu. Namun, Yang Mulia Abadi Ji Hong hanya melangkah ke dao untuk waktu yang singkat, dan dia hanya mampu memanfaatkan energi Samsara empat musim. Dia masih sangat jauh dari ketinggian untuk mampu membuat waktu berhenti atau mengalir mundur. Bukankah itu luar biasa? Su Fang tersenyum pahit, di mata lau, bahkan Yang Mulia Abadi bukanlah apa-apa. Pada saat ini, Yang Mulia Abadi Pedangci berbicara dengan dingin, Ji Hong, kamu belum pernah menerima murid seumur hidupmu. Bagaimana anak ini bisa menjadi muridmu? Yang Mulia Abadi Ji Hong berkata dengan bangga, saya belum pernah mengambil murid, dan itu karena tidak ada orang jenius yang dapat memasuki mata saya. Kali ini, selama pertemuan kenaikan surgawi di Istana Dunia, mata penguasa yang cerdas ini menemukan kejeniusan luar biasa ini, dan baru pada saat itulah aku menerimanya sebagai muridku. Apa yang salah? Apakah saya memerlukan izin Anda untuk menerima murid? Yang Mulia Ji Hong yang Abadi benar-benar mengambil Su Fang sebagai muridnya. Dewa surgawi Suansu dan Feng Wuzi sangat terkejut, dan hati mereka tiba-tiba tenggelam. Seperti namanya, Ji Hong Immortal Exalt bagaikan seekor angsa yang sendirian di Sekte Hao Chang Mandat Surga. Dia tidak ramah dan suka menyendiri. Namun, Yang Mulia Abadi Ji Hong mengembangkan samsara empat musim yang kuat dan aneh. Kekuatannya juga sangat kuat di antara para raksasa Sekte Hao Chang Mandat Surga. Jika Su Fang menjadi murid Ji Hong Immortal Exalt, bukankah dia tidak akan bisa membalas dendam atas permusuhan masa lalunya? Feng Wuzi buru-buru berbicara, Tuan Ji Hong Yang Mulia Abadi, Su Fang pernah menentang kekuatan Sekte Hao Chang dari amanat surga dan membunuh para penggarap sekte tersebut. Anda tidak boleh menganggapnya sebagai murid Anda. Beraninya junior seperti mu ikut campur dalam urusan penguasa ini. Cahaya ilahi tiba-tiba keluar dari mata Ji Hong Immortal Exalt dan melesat ke arah Feng Wuzi. Ji Hong, jangan berani-berani menyakiti muridku. Yang Mulia Abadi Pedang Chi menembakkan seberkas pedang kisuan guang dan memblokirnya di depan Feng Wuzi. Uff, gelombang! Cahaya dari mata Ji Hong Immortal Exalt mendarat di pedang ki, dan samsara empat musim dengan cepat melarutkan pedang kisuan guang. Hanya seberkas cahaya dari Chi Swat Immortal Exalt yang begitu kuat. Jika itu mengenai Feng Wuzi, setidaknya akan menghabiskan seribu tahun umurnya. Niat pedang melonjak di mata Chi Swat Immortal Exalt, dan dia berkata dengan dingin, Ji Hong, apakah kamu bersedia berselisih dengan penguasa ini demi menjadi murid? Yang Mulia Abadi Ji Hong mengangkat alis putihnya dan berkata dengan sangat kasar, tidak mudah bagi penguasa ini untuk menemukan murid yang membuatku puas. Jika ada yang berani menyentuhnya, jangan salahkan aku karena berselisih dengannya. Anda! Aneh, kenapa tuanku yang murahan ini begitu protektif padaku? Hati Dao Su Fang yang sekeras besi juga memiliki sedikit kehangatan setelah dilindungi. Di saat yang sama, dia juga bingung. Di dunia dimana yang kuat memangsa yang lemah, tak terkecuali para murid, bahkan orang tua, saudara, dan pasangan pun tak segan-segan berkorban demi kepentingannya sendiri. Su Fang tentu saja bingung dengan kemunculan tiba-tiba master seperti itu, yang juga sangat protektif terhadapnya sama dengan N garis bawah R. Selain itu, teknik penyusutan kehidupan Su Fang telah dikembangkan ke tingkat yang sangat tinggi, dan dia dapat dengan jelas merasakan siapapun yang memiliki permusuhan atau niat membunuh terhadapnya. Su Fang tidak merasakan niat buruk apapun dari Ji Hong Immortal Exile. Baik, aku tidak ingin berselisih denganmu sebagai junior. Feng Wu Xi, masuk ke kolam air liur naga. Yang Mulia Abadi Pedang Chi mendengus, dan dia tampaknya sangat takut pada Yang Mulia Abadi Ji Hong. Yang Mulia Abadi Ji Hong meraung, Su Fang memperoleh tempat pertama di konferensi kenaikan surga, jadi dia harus menjadi orang pertama yang memasuki kolam air liur naga. Siapa muridmu yang berani memanfaatkan pertemuan kebetulan itu dengan paksa? Yang Mulia Abadi Pedang Chi mengangkat alis pedangnya, Feng Wu Xi akan berpartisipasi dalam kompetisi untuk posisi murid dao. Setelah membersihkan sum-sumnya di kolam air liur naga, dia mungkin melangkah ke tahap keagungan abadi dan memiliki kesempatan untuk menjadi murid dao dari sebuah sekte. Murid Anda hanya berada di enam jalan alam abadi suci, kolam air liur naga tidak berguna baginya. Ji Hong Imortal Exal Terkekeh, Murid Sampah Sepertimu ingin menjadi murid dao dari sekte Hao Chang Amanat Surga. Bahkan jika muridku tidak memasuki kolam air liur naga, dia masih bisa bersinar di kompetisi murid dao dan menjadi murid dao yang mulia. Mengapa Anda memberikan pertemuan yang tidak disengaja kepada murid sampah Anda? Yang Mulia Abadi Pedang Chi berteriak dengan suara yang dalam, Ji Hong, apakah kamu dengan tulus menentangku? Mata dalam Ji Hong Imortal Exalte bersinar terang, dan dia berkata dengan dingin, Chi Suot, aku tidak peduli jika kamu sombong di depan orang lain, tetapi kamu tidak bisa menindas muridku. Suasana seketika menjadi tegang. Feng Wuzi tiba-tiba menangkupkan tinjunya ke arah Ji Hong Imortal Exalte dan berkata, Lord Imortal Exalte, saya bersedia menantang Su Fang untuk memutuskan siapa yang akan memasuki kolam air liur naga terlebih dahulu. Yang Mulia Abadi Ji Hong tertegun, dan dia berkata dengan nada menghina, kamu dikalahkan oleh Su Fang, namun kamu berani menantangnya sekarang. Wajah Feng Wuzi memerah, dan dia berkata dengan tegas, itu karena dia meminjam kekuatan artefak Dao, bukan karena dia lebih kuat dariku. Melihat Su Fang, Feng Wuzi melanjutkan, kamu dan aku akan mengandalkan kekuatan kita sendiri, dan kita tidak dapat menggunakan artefak Dao, dan tidak ada orang lain yang dapat membantu. Apakah kamu berani melawanku? Maumu. Su Fang langsung menyetujuinya. Mata Feng Wuzi yang dalam memancarkan rasa dingin. Baiklah, jika aku tidak sengaja membunuhmu, jangan salahkan aku karena kejam. Su Fang balas mengejek, aku hanya takut ketika kamu kalah, kamu akan menangis dan membuat keributan lagi di depan orang yang lebih tua. Niat membunuh muncul di mata Feng Wuzi. Yang Mulia Abadi Ji Hong terkekeh, tapi dia tidak menghentikan Su Fang. Meskipun dia tidak mengetahui kekuatan pasti Su Fang, dia tahu bahwa Su Fang memiliki kekuatan untuk melawan yang mulia bahkan tanpa artefak Dao, dan akan mudah baginya untuk menghancurkan Feng Wuzi. Para tokoh dikdaya istana dunia dan para jenius lainnya mulai mengkhawatirkan Su Fang. Feng Wuzi ini berpikir bahwa kekuatan Su Fang bergantung pada artefak Dao, dan dia sebenarnya berani menantang Su Fang. Dia melebih-lebihkan dirinya sendiri. Li Hao Ji mencibir dengan jijik. Penguasa lima racun juga terkekeh. Akan selalu ada orang yang tidak akan menangis sampai mereka melihat peti matinya. Su Fang dan Feng Wuzi tiba di puncak kehampaan batin, berdiri lima kilometer satu sama lain. Su Fang, aku hanya perlu satu serangan untuk membunuhmu. Feng Wuzi berteriak dingin, penuh penghinaan. Membelanjakan. Setelah Feng Wuzi membentuk segel, gelombang pedang ki naik ke langit, dan aura mengerikan yang dapat merobek langit pun meletus. Di saat berikutnya, niat pedang dengan cepat terkondensasi menjadi pedang suan guang sepanjang 300 meter yang menebas Su Fang. Seolah-olah itu telah memadatkan kehendak dao surgawi dan dapat memisahkan segalanya. Itu memberi orang perasaan bahwa pedang ini akan memotong seluruh kekosongan istana dunia menjadi dua bagian. Yang mulia abadi pedang ki berkata dengan bangga, Ji Hong, apakah menurutmu muridku memenuhi syarat untuk memenangkan pertarungan murid dao? Feng Wuzi memang luar biasa. Pantas saja pedang ki menganggapnya tinggi. Mata Ji Hong immortal exalt berkilat, menunjukkan sedikit kekhawatiran. Tubuh sejati penakluk naga. Tubuh biduk emas tak berwujud. Bentuk asli. Dalam sekejap. Su Fang mengaktifkan tubuh sejati penakluk naga dan tubuh gayung emas tak berbentuk, berubah menjadi manusia naga bersisik emas. Kekuatan naga ilahi yang meledak menghancurkan niat pedang yang menyelimuti ruang. Pada saat yang sama, Su Fang juga mengaktifkan bentuk aslinya, menggabungkan pagoda enam jalan Suan Huang dengan tubuh fisiknya. Lebih dari 300 ribu pembudidaya dan tuan budak menambahkan kekuatan mereka ke pagoda enam jalan Suan Huang, dan kemudian menggunakan pagoda enam jalan Suan Huang untuk meledakkan kekuatan mereka ke tubuh fisik Su Fang. Membelanjakan. Dalam bentuk aslinya, Su Fang menyerang dengan cakar naga tiran Suan Huang. Tanda cakar menakutkan sepanjang 300 meter yang tampaknya ada dengan aura menakutkan yang dapat menghancurkan dunia bertabrakan dengan pedang raksasa kemampuan ilahi milik Feng Wuzi. Dentang. Terdengar suara logam bertabrakan, pedang raksasa kemampuan ilahi hancur oleh bekas cakar. Kemampuan surgawi yang menghancurkan bumi itu seperti kertas di bawah bekas cakar. 30% dari tanda cakarnya telah terpakai, namun kekuatannya masih tak tertandingi saat ia jatuh dengan keras ke arah Feng Wuzi. Di bawah bekas cakar, Feng Wuzi, yang baru saja menakjubkan, kini sekecil ayam yang lemah. Oh tidak. Yang mulia abadi pedang Chi menyerang dengan Suan Guang. Setelah bertabrakan dengan tanda cakar, itu menghancurkan tanda cakar tersebut, memungkinkan Feng Wuzi lolos dari bencana. Chi Suot, standar muridmu tidak terlalu tinggi. Dia bahkan tidak bisa menahan satu pukulan pun dari muridku. Yang mulia abadi Ji Hong tertawa keras. Hal yang tidak berguna. Yang mulia abadi pedang Chi mendengus dingin dan menatap Feng Wuzi dengan tajam. Feng Wuzi sangat malu, dan wajahnya memerah. Feng Ling dan Tuoyu sangat terkejut. Baru sekarang mereka mengerti bahwa Su Fang telah menyembunyikan kekuatannya ketika dia bertarung dengan mereka sebelumnya. Su Fang tersenyum menghina dan terbang menuju pintu pembentukan roh yang memasuki kolam air liur naga. 1517. Suara mendesing. Begitu Su Fang masuk ke portal. Distorsi spasial tiba-tiba melanda dan Su Fang menghilang tanpa jejak. Dia tersedot ke dalam formasi spasial di dalam gerbang pembentukan roh. Bang. Dalam sekejap, Su Fang merasakan belenggu di tubuhnya kembali normal. Dia tiba di sebuah gua besar yang kosong. Gua itu memiliki jejak penciptaan yang jelas. Jelas sekali bahwa para ahli istana dunia yang tiada taranya telah menggunakan kemampuan tertinggi mereka untuk menciptakan kekosongan internal di dalam mayat naga dewa. Gua itu dipenuhi dengan kinaga dan esensi kehidupan yang menakjubkan, menyebabkan kayu penjinak naga di tubuh Su Fang bergetar hebat. Itu akan segera keluar dari tubuhnya. Di tengah gua terdapat sebuah kolam yang lebarnya seratus kaki. Kolam itu tidak berisi air, melainkan kabut yang dikumpulkan oleh formasi. Kabut itu terkondensasi dari cahaya abadi hijau pekat. Di dasar kolam terdapat cairan berwarna hijau yang kedalamannya lebih dari tiga kaki. Itu memancarkan kekuatan hidup yang agung. Ini kolam air liur naga. Su Fang melompat ke dalam kolam tanpa ragu-ragu. Setelah merasakannya, Su Fang terkejut. Ini sebagian besar adalah kinaga. Pada saat yang sama, ia juga mengumpulkan ki spiritual alami langit dan bumi. Ini murni dan berlimpah, mengandung kekuatan pembersihan sum-sum yang menakjubkan. Jika saya berkultivasi di sini, saya pasti akan mendapat manfaat besar. Benar-benar ada kemampuan untuk membantu para kultivator menerobos hambatan dalam budidaya. Kekuatan pembersihan sum-sum ini dapat mengubah tubuh sejati penjinak naga milikku dan bahkan mencapai kondisi dewasa dalam sekali jalan. Su Fang segera duduk bersila di kolam dan mengaktifkan tubuh sejati penjinak naga miliknya. Bersenandung. Hampir tanpa perlu mengaktifkannya dengan sengaja, tubuh sejati penjinak naga meraung dan dengan ganasnya melahap air kolam di sekitarnya. Hasil-hasil-hasil sama dengan N garis bawah air. Air kolam mendidih dan menggelinding. Kekuatan pembersihan sum-sum yang kaya mengalir ke tubuh Su Fang dan diserap oleh kayu penjinak naga. Kayu penjinak naga sepertinya telah menelan tonik besar saat tumbuh di tubuhnya. Pada saat ini, Su Fang telah mengembangkan tubuh sejati penjinak naga miliknya hingga mencapai kondisi sempurna. Benang darah Dragon Taming Wood menutupi setiap bagian tubuhnya. Su Fang telah melahap begitu banyak kekuatan pembersihan sum-sum terutama karena kekuatan itu mengandung aura naga mistik yang sebenarnya. Itu menyebabkan benang darah dari Taming Dragon Wood meluas jauh ke dalam tubuhnya. Benang darah menyatu sempurna dengan daging dan meridiannya. Mereka membentuk struktur di dalam tubuh Su Fang, seperti Istana Langit dan Bumi Dao. Tubuh sejati penakluk naga tidak hanya melahap kekuatan pembersihan di dalam kolam, tetapi benih dunia juga menyerapnya. Burung naga yang ditempatkan Su Fang di Istana Langit dan Bumi juga dengan ceroboh melahap kekuatan pembersihan sum-sum. Kekuatan pembersihan sum-sum kolam air liur naga sebagian besar didasarkan pada ki naga, yang dibentuk dengan mengumpulkan ki roh dari susunannya. Burung naga mengandung garis keturunan naga ilahi, jadi naga ki secara alami sangat membantu pertumbuhannya. Di bawah melahap gila-gilaan, permukaan air kolam turun sedikit demi sedikit. Menurut kecepatan ini, tubuh sejati penakluk naga hanya akan mencapai kejenuhan setelah menyerap setidaknya setengah dari kekuatan pembersihan sum-sum di kolam air liur naga. Aku hanya takut kekuatan maro klinsing tidak cukup untuk aku telan, jadi kenapa aku harus takut dimangsa olehnya? Merasakan perubahan drastis pada tubuhnya, Su Fang membuat kesimpulan. Kecepatan ini terlalu lambat, mengapa saya tidak menggunakan laut darah musim semi kuning untuk melahap dan menggabungkannya? Dengan cara ini, kecepatannya tidak hanya akan menjadi lebih cepat, tetapi perpaduan kekuatan pembersihan sum-sum dan tubuh sejati penakluk naga juga akan terjadi menjadi lebih sempurna. Memikirkan hal ini, Su Fang hendak meruntuhkan tubuhnya dan berubah menjadi laut darah mata air kuning. Saat ini, sebuah belenggu yang dipenuhi aura suci menyelimuti gua. Kemudian, sebuah suara yang sepertinya berasal dari zaman kuno turun dengan kemauan yang menakutkan. PEMBUDIDAYA MANUSIA NGA MISTIK Naga mistik yang jatuh ini masih memiliki sisa kemauan. Su Fang kaget. Klan naga adalah eksistensi paling misterius dan kuat. Meski naga mistik ini telah jatuh, tubuhnya belum benar-benar mati. Tidak aneh jika sisa kemauannya tetap ada. Yang membuat Su Fang waspada adalah tekad naga mistik mengandung niat membunuh karena suatu alasan. Kamu membunuh keturunan klan naga mistik dan berani memasuki tubuhku dan melahap naga kiku. Kamu benar-benar punya nyali. Suara agung naga mistik terdengar lagi. Tuan naga mistik, Anda pasti salah paham. Saya belum pernah melihat naga mistik seumur hidup saya. Bagaimana saya bisa membunuh keturunan Anda? Su Fang tiba-tiba teringat pada Kaisar Abadi Tianang. Dia punya firasat buruk di hatinya. Ketika Kaisar Abadi Tianang berada di ujung perjalanannya, dia dengan sukarela mempersembahkan Roh Ki Dharma Ungu. Pada saat yang sama, dia melepaskan naga ki dan kaisar ki yang dia peroleh melalui kultifasi seumur hidupnya untuk melindungi keluarga panjang dunia abadi Dao Surgawi. Su Fang curiga Kaisar Abadi Tianang mempunyai konspirasi lain pada saat itu, tetapi dia tidak tahu apa konspirasi itu. Pada saat ini, di kolam air liur naga, kemauan naga mistik tiba-tiba berbicara. Su Fang segera teringat pada Kaisar Abadi Tianang. Sebelum Kaisar Abadi Tianang meninggal, kemungkinan besar dia telah memasang jebakan besar untuk Su Fang. Suara naga mistik terdengar anggun, setiap kultifator yang memiliki roh naga dianggap sebagai keturunan klan naga. Sebelum klan naga atau manusia penggarap roh naga dibunuh, mereka akan meninggalkan bekas di tubuh musuh yang disebut kutukan kematian naga. Selain klan naga, setiap kultifator manusia atau kemampuan ilahi akan kesulitan mendeteksi atau menghapus aura jejak tersebut. Dan kamu memiliki kutukan kematian naga di tubuhmu. Apakah anda masih ingin menyangkalnya? Kutukan Kematian Naga Su Fang tiba-tiba menyadari bahwa itu memang perbuatan Kaisar Abadi Tianang. Kutukan Kematian Naga, bahkan teknik penyusutan kehidupan ilahi tidak mendeteksinya. Kekuatan magis seperti itu membuat Su Fang sangat terkejut dengan kekuatan magis klan naga yang kuat. Klan Nagaku mempunyai sumpah kuno. Setiap anggota klan naga harus membunuh musuh dengan kutukan kematian naga bagaimanapun caranya. Anda benar-benar masuk ke tubuh saya. Anda benar-benar mendekati kematian. Hahaha, suara naga mistik penuh dengan niat membunuh, bergema di dalam gua. Lalu berbicara dari blut jade di dalam tubuhnya, naga mistik ini menyebut dirinya seorang suci. Jelas sekali, dia bukanlah anggota klan naga biasa, melainkan naga mistik tak tertandingi yang telah mencapai level Demon Saint. Naga mistik adalah eksistensi yang berdiri di puncak rantai makanan. Itu tidak sebanding dengan Demon Saint biasa. Ketika naga mistik ini masih hidup, tingginya sama dengan puncak yang mulia abadi. Iblis suci. Su Fang memikirkan kaisar bulu hijau yang pergi ke alam iblis. Jika dia menjadi Demon Saint legendaris suatu hari nanti, kekuatannya pasti tidak akan lebih lemah dari naga mistik di level Demon Saint. Astaga! Awan hijau di atas kolam air liur naga bergulung dan melonjak, dengan cepat mengembun menjadi naga hijau raksasa yang panjangnya seratus kaki. Setelah berputar-putar di dalam gua, naga hijau raksasa itu meraung ke arah Su Fang dengan aura yang menakutkan. Naga mistik yang telah mati selama puluhan ribu tahun mirip dengan ular mati. Berapa banyak kekuatan suci yang tersisa. Beraninya kau memperlakukanku, Su Fang, sebagai orang yang lemah. Su Fang mencibir dan dengan cepat membentuk segel. Tubuh fisiknya segera hancur dan berubah menjadi kondisi laut darah dunia bawah. Itu melonjak ke segala arah dan menempati seluruh gua. Ada lapisan segel yang menghalangi di dalam tubuh naga mistik. Bahkan ahli tak tertandingi seperti Yang Mulia Abadi Ji Hong dan Yang Mulia Abadi Pedang Chi tidak dapat merasakan apa yang terjadi di dalam. Oleh karena itu, Su Fang tidak keberatan. Dia menggunakan laut darah dunia bawah untuk melawan naga hijau raksasa yang terkondensasi oleh kehendak naga mistik. Ini sebenarnya adalah seorang kultifator ras iblis. Surat wasiat naga mistik berbicara dengan sedikit kejutan. Naga hijau raksasa itu mengayunkan ekornya, dan tubuh besarnya berenang keluar. Ia meraung dan menyerbu ke laut darah. Mendesis. Laut darah berputar dan membentuk kekuatan reinkarnasi ilahi yang menakjubkan. Ia melepaskan kekuatan melahap dan korosif yang kuat, merusak tubuh naga hijau raksasa itu lapis demi lapis. Kemudian, ia langsung melahap dan bergabung dengan kayu penjinak naga dan benih dunia untuk menyerapnya. Naga hijau raksasa itu dengan ganas menggigit dan menyerang, menyebabkan laut darah dunia bawah melonjak. Namun, laut darah dunia bawah masih luas dan menderu. Tidak peduli seberapa keras naga hijau raksasa itu berusaha, ia tidak dapat menggoyahkannya. Seperempat jam kemudian, lebih dari separuh naga cian besar itu ditelan. Ia tidak bisa lagi mempertahankan bentuknya dan roboh dengan suara keras. Sekali lagi berubah menjadi cahaya hijau abadi dan melayang di dalam gua. Dibandingkan sebelumnya, lampu hijau abadi menjadi jauh lebih tipis. Bahkan cairan di kolam sebagian besar telah dimakan oleh laut darah mata air kuning. Jika bukan karena Sufang yang menyegel api kehidupan, laut darah mata air kuning akan terbakar dengan api kehidupan yang mengerikan. Setelah melahap begitu banyak energi spiritual, benang darah dari kayu penjinak naga melayang dan berguling di lautan darah, dan tubuh asli penjinak naga sedang mengalami transformasi yang menakjubkan. Kamu benar-benar mampu menampilkan kemampuan ilahi ras iblis yang begitu kuat. Manusia, kamu benar-benar mengejutkan orang suci ini. Namun, Anda hanyalah seorang kultifator Saint Immortal Realm dan Anda berada di dalam tubuh Saint ini. Biarkan saya melihat betapa hebatnya gelombang yang dapat Anda timbulkan. Lebih baik kamu patuh tunduk padaku. Desir! Desir! Aura melonjak dari segala arah. Mereka tidak terlihat dengan mata telanjang, tetapi roh primordial dapat melihatnya dengan jelas. Itu adalah bayangan naga yang dibentuk oleh kemauan. Mereka meraung dengan ganas dan mengeluarkan keinginan yang menakutkan. Mereka membentuk belenggu yang menekan laut darah musim semi kuning tempat Sufang berubah, menyebabkannya menyusut. Manusia, kamu tidak hanya memiliki tubuh yang sempurna, tetapi kamu juga memiliki yang ki yang melimpah. Kamu juga telah mengembangkan kemampuan ilahi ras iblis dan teknik budidaya ras naga. Jika aku melahap roh primordialmu dan mengambil alih tubuhmu, aku akan bisa menggunakan kekuatan perubahan di dunia untuk menghidupkan kembali diriku sendiri. Hahaha! Kehendak para naga tertawa puas dan membentuk tekanan kehendak yang menghantam roh primordial Sufang seperti gelombang. Jadi kamu telah membangunkan kesadaran jahatmu dengan bantuan perubahan di dunia, dan tubuhmu tersegel rapat. Ia tidak dapat menembus segelnya, jadi kamu ingin mengambil alih tubuh seorang kultifator manusia dan menghidupkan kembali dirimu sendiri. Sufang mencibir dengan nada menghina. Suara mendesing. Laut darah mata air kuning dengan cepat menyusut dan mengembun kembali ke keadaan normal tubuh. Kehendak para naga menerkam Sufang. Sufang tidak ragu-ragu mengaktifkan Life Shrinking Art. Jika saya ingin hidup, surga tidak dapat mengambilnya. Jika aku ingin hidup, surga tidak bisa hidup tanpaku. Seni menyusut kehidupan. Sufang menggunakan roh primordialnya untuk melantunkan esensi Dao besar takdir. Rune Dao melonjak keluar dari bukaan ilahi miliknya dan berubah menjadi Rune Dao halus yang menyapu kehendak para naga. Desir. Desir. Seni menyusut kehidupan menahan takdir dan keyakinan. Kehendak apapun akan hancur. Itu adalah musuh bebuyutan dari kehendak para naga. Rune Dao melilit kehendak para naga dan membakarnya hingga menjadi ketiadaan. Ah, kemampuan ilahi macam apa ini? Itu bisa membakar kehendakku. Suara kehendak para naga dipenuhi dengan keterkejutan dan ketakutan. Bayangan itu mundur keluar gua. 1518. Apakah menurutmu aku, Sufang, akan melepaskanmu? Sufang tersenyum mendominasi. Dia mengaktifkan teknik penyusutan kehidupan dan merasakan sumber dari kehendak naga ilahi. Itu adalah lubang ilahi dari mayat naga ilahi. Ada sisa kesadaran di sana. Guntur takdir terdengar tanpa suara saat Sufang melantunkan Dao Text of Destiny. Meskipun Guntur sulit didengar dengan telinga, roh primordial seseorang dapat merasakannya dengan jelas. Ledakan itu bisa menghancurkan semua karma takdir. Sial, teknik petir macam apa ini? Bagaimana bisa ada teknik guntur tertinggi yang menakutkan di dunia besar? Berhenti, jika kau membunuhku, kolam air liur naga akan runtuh. Ah! Di bawah kekuatan mengerikan dari Lightning of Destiny, naga dewa, yang tadinya sangat sombong, kini menjadi sangat ketakutan. Itu seperti reptil yang ketakutan. Jika kolam air liur naga runtuh, pasti akan menarik perhatian para petinggi istana dunia dan membawa masalah yang tidak perlu. Sufang berpikir sejenak dan berhenti mengaktifkan Guntur takdir. Namun, sisa kesadaran naga ilahi telah dipengaruhi oleh kekuatan jahat dari perubahan langit dan bumi. Mungkin suatu hari nanti akan membuka segelnya dan membawa bencana ke dunia besar. Tuan mayat hidup yang dihidupkan kembali telah melahap beberapa kerajaan hanya dalam beberapa bulan. Jika naga ilahi dihidupkan kembali, bencana apa yang akan terjadi pada dunia besar? Sufang tentu saja tidak akan meninggalkan masalah ini. Dia segera memisahkan yang abadi dan memasuki celah ilahi naga ilahi. Jika kamu tidak ingin berubah menjadi abu oleh kemampuan ilahiku, aku menyarankanmu untuk membuka kesadaranmu dan biarkan aku meninggalkan bekas padamu, kata yang imortal Sufang dengan anggun. Saya adalah eksistensi tertinggi, naga ilahi yang bangga. Bagaimana saya bisa dibelenggu oleh seorang kultifator sein immortal yang seperti semut seperti Anda? Sisa kesadaran naga ilahi meraung keji. Sepertinya aku hanya bisa menghancurkanmu untuk mencegahmu menyakiti dao abadi di masa depan. Suara yang imortal Sufang dipenuhi dengan niat membunuh. Jika itu adalah roh primordial kedua, ia tidak akan mengalami banyak masalah. Akan mudah untuk menghancurkan sisa kesadaran. Kekuatan destruktif dari Guntur Takdir menyelimuti setiap sudut celah dewa naga ilahi. Saat itulah sisa kesadaran naga ilahi menjadi panik. Ia tidak punya pilihan selain membuka kesadarannya dan membiarkan Sufang memanipulasinya. Sufang menggunakan rune dao petir dari rune dao takdir untuk memadatkan benih tanda ke dalam kesadaran Shenlong. Dengan cara ini, Sufang hanya membutuhkan pemikiran untuk sepenuhnya melenyapkan kesadaran Shenlong. Mengingat yang abadi, Sufang kembali ke kolam air liur naga. Setelah memeriksa tubuhnya, Sufang menemukan bahwa setelah melahap sejumlah besar nagaki, tubuh sejati penakluk naga hanya berjarak sehelai rambut dari kedewasaan penuh. Itu berada di ambang transformasi besar. Dia melihat ke kolam air liur naga lagi. Masih ada sekitar setengah dari genangan air yang tersisa, yang lebih dari cukup untuk tubuh sejati penakluk naga. Suara mendesing. Sufang berubah menjadi laut darah mata air kuning dan menutupi kolam. Dia menggunakan kemampuan melahap Yellow Springs Blutsi yang menakjubkan untuk melahap dan menyatu dengan kekuatan marau cleansing. Di saat yang sama, Sufang juga melepaskan burung naga. Itu melepaskan nagaki yang menyatu dari laut darah mata air kuning dan membiarkannya melahap sebanyak yang diinginkannya. Ia juga mengikuti Sufang dan bertransformasi sebanyak yang diinginkannya. Waktu berlalu, dan tiga hari berlalu dalam sekejap mata. Di luar pegunungan yang dibentuk oleh mayat naga ilahi. Mata semua orang terbuka lebar saat mereka memperhatikan pintu formasi roh yang memasuki tubuh naga ilahi. Aneh, waktu terlama memasuki kolam air liur naga untuk pembersihan sum-sum hanya setengah hari. Kenapa Sufang masih belum keluar setelah sekian lama? White Immortal Exalted dari Istana Dunia agak mengkhawatirkan Sufang. Bukan berarti kasus ini belum pernah terjadi sebelumnya. Penggarap yang memasuki kolam air liur naga dengan paksa menuangkan kekuatan pembersihan sum-sum ke dalam tubuh mereka terlepas dari konsekuensinya. Akibatnya, tubuh mereka hancur dan mati di kolam air liur naga. Chiswot Immortal Exalted dengan dingin berkata, dia pasti terlalu serakah dan ingin menjadi orang gemuk sekaligus. Mungkin dia sudah termakan oleh kekuatan marau klinsing dan mati di kolam air liur naga. Bagaimana murid saya bisa dibandingkan dengan kultifator biasa? Bisa bertahan lama di kolam air liur naga berarti dia menangkap peluang langka. Ketika dia keluar, dia pasti akan mengalami transformasi besar, ejek Ji Hong Immortal Exalted, tapi dia sebenarnya sedikit khawatir pada Sufang. Lebih baik dia mati karena makan berlebihan. Dewa surga Wisuan Su dan Feng Wuzi keduanya memiliki pemikiran yang sama. Namun, di depan Ji Hong Immortal Exalted, mereka tidak berani mengungkapkan pikiran mereka sedikitpun. Dua hari lagi berlalu. Kali ini, bahkan Ji Hong Immortal Exalted tidak bisa duduk diam lagi. Mau tak mau dia ingin memasuki pegunungan untuk memeriksa pergerakan Sufang. Tiba-tiba gelombang. Teriakan yang sangat keras dan jelas datang dari pegunungan. Suara ini sangat aneh. Itu seperti auman naga, tetapi juga seperti tangisan burung Phoenix. Itu benar-benar menembus pegunungan yang dibentuk oleh naga ilahi dan penghalang lapisan segel dan bergema melalui seluruh kehampaan. Segera setelah itu, cahaya api keluar dari pegunungan. Itu seperti matahari ilahi yang menerobos langit, melepaskan cahaya menyilaukan yang sangat menyilaukan. Kekuatan suci tertinggi seperti matahari menyelimuti seluruh area. Apa yang sedang terjadi? Semua orang, termasuk dua ahli tak tertandingi, Ji Swat Immortal Exalted dan Ji Hong Immortal Exalted, sangat terkejut. Mereka tidak mengerti apa yang telah terjadi. Li Hao Ji, penguasa lima racun, dan biksu tersebut merasakan aura burung naga dari kekuatan suci ini. Mereka samar-samar memahami bahwa Putra, Su Fang telah mengalami transformasi lain. Ada pun alasan transformasinya, selain kinaga dari kolam air liur naga, alasan apa lagi yang mungkin ada. Penguasa lima racun terkekeh dan mengirimkan roh esensinya kepada Li Hao Ji. Bocah Su Fang itu tidak akan melahap seluruh kekuatan pembersihan sum-sum di kolam air liur naga, kan? Li Hao Ji menjawab, dengan kepribadiannya, kemungkinan besar dia akan melakukan hal itu. Itu yang terbaik. Jika tidak, orang-orang dari Sekte Hao Chang Amanat Surgawi tidak akan memperoleh kekuatan pembersihan sum-sum. Kekuatan ilahi matahari dan cahaya api berangsur-angsur menghilang. Tepat ketika semua orang mengira Su Fang akan keluar dari kolam air liur naga, perubahan lain terjadi. Raungan naga yang dipenuhi kesucian tiba-tiba datang dari pegunungan. Kemudian, kekuatan naga dewa tertinggi menerobos pegunungan dan menyelimuti seluruh area. Di bawah kekuatan ilahi ini, Ji Hong Immortal Exalted tidak punya pilihan selain mengaktifkan kekuatan ilahi waktu dan reinkarnasi untuk melawan. Para penggarap lainnya, termasuk para tokoh dikdaya istana dunia, semuanya gemetar karena mereka ditekan dengan kuat. Naga ilahi. Mungkinkah naga dewa itu belum benar-benar mati dan telah dihidupkan kembali? Mata Ciswot Immortal Exalted bersinar dengan keterkejutan yang tiada taraf. Pedang ki dan naga ki di tubuhnya melonjak dengan liar dan menyembur keluar dari tubuhnya tak terkendali, berubah menjadi naga pedang ki putih. Naga yang dibentuk oleh pedang ki dan naga ki ini mengelilingi Ciswot Immortal Exalted sebelum menundukkan kepalanya ke arah pegunungan. Itu sebenarnya berserah diri dan beribadah. Apa yang sebenarnya terjadi sehingga aku pun terpengaruh. Ciswot Immortal Exalted dengan paksa menahan Cidragon Swat ki kembali ke tubuhnya. Pikirannya berdengung karena perubahan ini. Adapun yang lainnya, mereka telah sepenuhnya berubah menjadi patung es. Saat ini, di sebuah gua di pegunungan. Naga dewa sepanjang 30 meter, naga dewa sungguhan dan bukan ilusi kekuatan dewa, berputar-putar di dalam gua. Sisik-sisik di tubuh naga dewa bersinar dengan kilau hijau samar. Cakar naga itu mencengkeram kehampaan dengan ringan, dan kehampaan itu hancur. Saat matanya terbuka dan tertutup, matanya bersinar dengan cahaya yang tajam, menyebabkan kekosongan itu runtuh lapis demi lapis. Saat ia berputar, aura tertinggi yang menjelajahi kehampaan dan memandang rendah dunia, serta kekuatan suci tertinggi yang agung dan tidak dapat diganggu-gugat, muncul secara spontan. Di tengah gua, ada makhluk yang sangat besar. Panjangnya lebih dari 60 meter, dengan tubuh naga, ekor burung finiks, dan sepasang sayap. Tubuhnya ditutupi bulu lima warna, dan ia menyeret ekor bulu yang panjangnya lebih dari 10 meter di belakangnya. Seluruh tubuhnya memancarkan aura api yang mengejutkan, menyebabkan kekosongan terdistorsi karena panas. Naga ilahi, seorang kultifator manusia sebenarnya telah berubah menjadi naga dewa sungguhan. Naga suci yang hanya memiliki kesadaran yang terfragmentasi berkata dengan suara yang mengejutkan di dalam gua. Suara sufang berasal dari tubuh naga dewa. Naga ilahi, tubuh sejati penakluk naga telah matang. Aku benar-benar berubah menjadi naga ilahi. Hahaha. Tubuh sejati lainnya telah matang. Naga menundukkan tubuh sejati sama dengan N garis bawah satu. Seperti dugaan Luo, setelah tubuh sejati penakluk naga menjadi dewasa, dia memang bisa berubah menjadi naga dewa. Berbeda dengan manusia naga yang diubah oleh kemampuan ilahi ras naga, Su Fang merasa bahwa tubuh fisiknya tidak hanya berubah menjadi naga ilahi, tetapi dia juga menjadi sangat kuat. Hanya dengan memasuki kondisi naga ilahi, dia bisa bertarung melawan yang mulia abadi seperti yang mulia abadi pedang Chi. Pada saat yang sama, Su Fang juga merasa bahwa setelah berubah menjadi naga dewa, dia juga memiliki kemampuan bawaan naga dewa. Ketika dia mengeksekusi kemampuan ilahi ras naga, kekuatannya meningkat lebih dari sepuluh kali lipat. Su Fang yakin bahwa dia bisa membunuh yang mulia abadi tingkat menengah seperti yang mulia abadi pedang Chi dan master istana-istana dunia. Namun, Su Fang tidak terlalu percaya diri untuk mengalahkan yang mulia abadi Ji Hong. Tuannya yang murahan itu membuat Su Fang merasa bahwa dia agak tak terduga. Tidak hanya itu, kemampuan pemulihan tubuh sejati penakluk naga tidak berbeda dengan naga dewa sungguhan. Tidak perlu mengonsumsi pil atau benda spiritual. Dengan kemampuan pemulihan tubuh sejati penakluk naga, selama inti emas, bukaan ilahi, dan istana dao tidak rusak, luka pada tubuh fisik dapat disembuhkan secara instan. Huh! Su Fang dengan cepat keluar dari kondisi naga dewa. Ki-nya sedikit lemah, wajahnya pucat, dan tubuhnya basah oleh keringat. Bagaimanapun juga, tubuh sejati penakluk naga baru saja matang. Su Fang mempertahankan kondisi naga ilahi dan mengonsumsi ki-naga dalam jumlah besar. Dia hanya bisa mempertahankannya paling lama sepuluh napas. Dia melepas yang imortal dan memasuki istana dao untuk melihatnya. Dia melihat benih dunia telah mengalami transformasi lain. Tunas lembut yang keluar dari biji menjadi lebih kuat. Pada pucuk yang lembut, ada daun lembut yang memancarkan cahaya hijau misterius. Itu adalah tubuh sejati penakluk naga dewasa. Kekuatan dunia yin yang dari benih dunia dan keilahian di istana dao menjadi lebih mendalam. Seluruh tubuh fisiknya telah mengalami transformasi lain dan mencapai ketinggian baru. Su Fang memperkirakan bahwa tubuh fisiknya sekarang sekuat artefak dao tingkat tertinggi. Selain kontribusi dari kolam air liur naga, Su Fang juga menggunakan dao agung penyempurnaan senjata kaisar Tian Bao untuk melemahkan tubuh fisiknya. Tubuh fisiknya telah mengalami transformasi. Berbagai kemampuan tubuh sejati yang dibangun di atas fondasi tubuh fisik yang sempurna, serta harta Dharma dan hantu kelahirannya, semuanya telah mengalami transformasi besar. Bahkan burung naga telah mengalami transformasi. Ukuran tubuhnya hampir dua kali lipat. Su Fang berspekulasi bahwa panah dewa matahari yang dilepaskan oleh burung naga dapat dengan mudah membunuh supremasi iblis Man Shi alih-alih hanya melukainya dengan parah. Saya tidak menyangka kolam air liur naga memberi saya manfaat sebesar itu. Su Fang tentu saja sangat gembira karena kekuatannya telah mengalami transformasi besar. Melihat ke kolam air liur naga lagi, hanya tersisa seperlimanya. Paling banyak, itu cukup untuk dua atau tiga orang untuk membersihkan sum-sumnya. Sudah waktunya untuk keluar, bukankah Feng Wuzi ingin menggunakan kolam air liur naga untuk membersihkan sum-sumnya dan menerobos ke alam supremasi abadi. Aku tidak akan membiarkan dia menyerap sedikitpun naga ki. Su Fang mengangkat sudut mulutnya, memperlihatkan senyuman mengejek, lalu meninggalkan kolam air liur naga. 1519. Pegunungan yang dibentuk oleh mayat naga dewa. Suang guang di mulut naga berkedip, dan sosok Su Fang keluar dari formasi. Dia keluar. Dia akhirnya keluar. Dapat dikatakan bahwa semua orang telah menunggu bintang dan bulan, dan akhirnya Su Fang muncul. Suara mendesing gelombang. Su Fang terbang mendekat. Pematangan tubuh sejati penakluk naga telah menyebabkan keributan besar, dan transformasi burung naga juga menyebabkan keributan. Su Fang tentu saja tidak ingin orang lain mengetahui apa yang diperolehnya dari kolam air liur naga, jadi dia menggunakan teknik penyusutan kehidupan untuk menyembunyikan tubuh sejati penakluk naga miliknya. Di permukaan, tidak banyak perubahan, dan bahkan Yang Mulia Ji Hong tidak dapat melihatnya. Yang Mulia Ji Hong bertanya, Su Fang, apa yang terjadi barusan? Mengapa ada oman naga dan aura naga dewa yang sangat mengejutkan? Su Fang berkata dengan terkejut, apakah hal seperti itu baru saja terjadi? Saya berada di kolam air liur naga dan tidak tahu apa-apa tentangnya. Yang Mulia Langit Putih dari Istana Dunia berkata, sepertinya perubahan yang terjadi di langit dan bumi telah mempengaruhi naga dewa yang terjatuh. Kita perlu memperkuat segelnya untuk mencegah kecelakaan. Semua orang tidak lagi mencurigainya. Yang Mulia Ji Hong terus bertanya, bagaimana hasil panennya? Su Fang menggelengkan kepalanya dan tersenyum pahit. Ji Hong Celestial Exalt menghiburnya, kamu hanya berada di enam jalan alam Sein Immortal, dan kamu memiliki tubuh yang sempurna, jadi kolam air liur naga tidak terlalu berguna bagimu. Tidak apa-apa, saya akan menemukan cara untuk memberi anda sumber daya yang lebih baik daripada kolam air liur naga ketika kita mencapai Sekte Azure Cerah Nasib Surgawi. Menyerap kekuatan pembersih sum-sum kolam air liur naga juga membutuhkan bakat. Tanpa bakat seperti itu, percuma memaksakan diri. Kamu sudah beruntung karena belum dilahap oleh kekuatan pembersih sum-sum. Yang Mulia Abadi Pedang Chi mencibir dengan dingin. Kemudian, dia berkata kepada Feng Wu Xi, sekarang giliranmu. Kamu harus menggunakan kekuatan pemurnian kolam air liur naga untuk menerobos puncak sembilan jalan dari alam Sein Immortal dan menjadi seorang Celestial Exalt. Pemahaman murid tentang langit dan bumi, alam, dan Grand Dao telah mencapai tingkat yang cukup tinggi. Dengan kekuatan pemurnian kolam air liur naga, akan mudah bagiku untuk maju ke alam yang Mulia Abadi. Dengan cara ini, muridku pasti bisa menunjukkan bakatku di kompetisi murid Dao dan memenangkan kejayaan bagi guru. Feng Wu Xi berkata dengan percaya diri sambil menangkupkan tinjunya ke arah yang Mulia Abadi Pedang Chi. Kemudian, dia memandang Su Fang dan tersenyum dingin, saat aku menerobos sekaligus, aku pasti akan bersaing denganmu lagi. Su Fang menjawab dengan acu tak acu, kalau begitu, aku harus mengucapkan selamat padamu sebelumnya. Feng Wu Xi tersenyum puas dan langsung menuju pintu pembentukan roh. Su Fang menggunakan roh primordialnya untuk mengirimkan perintah ke pegunungan, jangan biarkan orang ini menyerap sedikitpun kekuatan pembersihan sum-sum. Dewa naga segera menjawab, kolam air liur naga ada di tubuhku. Aku hanya perlu mengendalikannya secara diam-diam untuk memastikan orang ini kembali dengan tangan kosong. Sehari berlalu, Feng Wu Xi masih belum keluar. Yang Mulia Abadi Pedang Chi menunjukkan ekspresi puas. Lumayan, Feng Wu Xi memang layak menjadi murid kebanggaanku. Dia sebenarnya telah menyerap kekuatan pembersihan sum-sum dalam waktu yang lama. Sepertinya dia punya peluang untuk menerobos ke alam Yang Mulia Abadi dalam sekali jalan. Penguasa Surgawi Suansu dan murid-murid lain dari Sekte Hao Chang Amanat Surgawi juga memujinya. Tiga hari kemudian, Feng Wu Xi masih belum keluar. Baru pada saat itulah Yang Mulia Abadi Pedang Chi menyadari bahwa ada sesuatu yang tidak beres. Tidak ada lagi bekas senyuman di wajahnya. Setelah lima hari, Feng Wu Xi akhirnya melewati pintu pembentukan roh dan keluar. Wajahnya muram, dan matanya dipenuhi amarah dan keraguan. Yang Mulia Abadi Pedang Chi bertanya dengan suara yang dalam, Feng Wu Xi, apa yang terjadi? Hanya sebagian kecil dari kekuatan pembersihan sum-sum yang tersisa di kolam air liur naga. Feng Wu Xi memandang Su Fang dengan penuh kebencian. Dia benar-benar menelan lebih dari setengah kekuatan pembersihan sum-sum di kolam air liur naga sendirian. Yang Mulia Abadi Pedang Chi dan yang lainnya menganggapnya sulit dipercaya. Su Fang tersenyum malu. Tidak ada aturan yang mengatakan aku tidak boleh menyerap sebanyak itu, kan? Kekuatan pembersihan sum-sum di kolam air liur naga mengandung kinaga dan kiro alami langit dan bumi dalam jumlah yang mencengangkan. Penggarap di bawah Sein Immortal Rilem tidak akan mampu menahan penyerapan sedikitpun, dan tubuh mereka akan meledak. Bahkan para pembudidaya di puncak alam abadi sembilan dao Sein tidak berani menyerap terlalu banyak. Selain itu, kekuatan pembersihan sum-sum di kolam air liur naga akan kehilangan efeknya setelah meninggalkan kolam air liur naga. Itu mirip dengan cairan roh biasa dan tidak bisa dikeluarkan dari kolam air liur naga. Oleh karena itu, Su Fang hanya dapat menyerap lebih dari setengah kekuatan pembersihan sum-sum di kolam air liur naga. Bagaimana kemampuan penyerapan yang begitu mengerikan tidak mengejutkan. Mata Yang Mulia Abadi Pedang Chi bersinar dengan cahaya ilahi saat dia menyapukannya ke Feng Wuzi. Melihat Feng Wuzi tidak berubah sama sekali, Yang Mulia Abadi Pedang Chi mengangkat alisnya. Bahkan jika masih ada sebagian kecil dari kolam air liur naga yang tersisa, itu sudah cukup bagimu untuk membersihkan sum-sumu. Mengapa tidak ada perubahan pada dirimu? Segalanya sangat aneh. Tidak peduli bagaimana saya menggunakan segala macam metode, saya tidak dapat menyerap sedikitpun kekuatan pembersihan sum-sum sama dengan N garis bawah air. Feng Wuzi sangat marah. Dia menatap Su Fang dengan kecurigaan di matanya yang dalam. Kamu bahkan tidak menyerap sedikitpun kekuatan pembersihan sum-sum. Saya bergegas ke Istana Dunia dan tidak ragu-ragu untuk melepaskan wajah lama saya untuk memperjuangkan kesempatan menjadi Yang Mulia Abadi untuk Anda. Anda sebenarnya melewatkannya begitu saja. Yang Mulia Abadi Pedang Chi berteriak dengan dingin saat cahaya pedang keluar dari matanya. Dia hanya ingin menamparkan Feng Wuzi beberapa kali. Semua orang juga terlihat tidak percaya. Feng Wuzi gemetar dan berkata dengan ketakutan, murid itu bodoh dan gagal memenuhi upaya guru. Tolong hukum saya, guru. Yang Mulia Abadi Ji Hong terkejut dan kemudian diejek tanpa menahan diri. Sampah seperti itu ingin bersinar di kompetisi Dao Disciple. Ketika saatnya tiba, Chi Suot, wajah lamamu akan hilang sepenuhnya olehnya. Hahaha! Yang Mulia Abadi Pedang Chi mendengus dan menatap Su Fang dengan curiga. Su Fang berkata dengan polos, Yang Mulia Pedang Abadi Chi, mungkinkah kamu mengira akulah yang menyebabkan masalah? Jika saya memiliki kemampuan seperti itu, maka itu akan sangat menantang surga. Feng Wuzi lah yang terlalu tidak berguna. Apa hubungannya dengan saya? Menurutku kamu tidak memiliki kemampuan itu. Setelah Yang Mulia Abadi Pedang Chi mencibir, dia membiarkan Dewa Surgawi Suansu memasuki kolam air liur naga. Para jenius istana dunia sangat marah karena peluang mereka yang tidak disengaja dirampas secara paksa. Namun, mereka hanya bisa marah tapi tidak berani berkata apa-apa. Su Fang duduk bersila di kejauhan dengan tatapan acuh tak acuh, tapi dia mencibir di dalam hatinya. Dalam waktu kurang dari setengah hari, Dewa Surgawi Suansu keluar dari kolam air liur naga. Hasilnya sama dengan Feng Wuzi, tidak mampu menyerap sedikitpun kekuatan pembersihan sum-sum. Kemudian, murid-murid Sekte Hao Chang Amanat Surgawi lainnya memasuki kolam air liur naga lagi. Tanpa kecuali, seolah-olah kolam air liur naga telah menolak mereka. Mereka hanya bisa menatap dan menggunakan seluruh kemampuan mereka, tetapi mereka tidak mampu menyerap kekuatan pembersihan sum-sum. Mungkinkah perubahan sebelumnya menyebabkan kekuatan pembersihan sum-sum kolam air liur naga tidak dapat diserap? Tidak hanya Yang Mulia Abadi Pedang Chi, namun yang lain juga sampai pada kesimpulan ini. Yang Mulia Abadi Pedang Chi secara pribadi memasuki kolam air liur naga dan menyelidikinya. Dia menemukan bahwa kekuatan pembersihan sum-sum di kolam air liur naga dikendalikan oleh kehendak naga ilahi. Feng Wuzi dan yang lainnya secara alami tidak mampu menyerap kekuatan pembersihan sum-sum. Bahkan dengan kekuatan Yang Mulia Abadi Pedang Chi, sulit baginya untuk mengendalikan kehendak naga dewa. Pada akhirnya, Yang Mulia Abadi Pedang Chi membawa Feng Wuzi dan murid-murid Sekte Hao Chang Amanat Surgawi lainnya pergi dengan marah. Ini setara dengan perjalanan sia-sia ke Istana Dunia. Sebelum pergi, Feng Wuzi menatap tajam ke arah Su Fang. Matanya yang dalam bersinar dengan niat membunuh yang dingin. Jelas, dia tidak akan melepaskan Su Fang begitu saja. Ketika dia mencapai Sekte Hao Chang Amanat Surgawi, dia pasti akan membalas dendam. Yang Mulia Abadi Ji Hong juga meninggalkan kekosongan batin Istana Dunia. Kolam air liur naga tidak dapat digunakan lagi. Hal ini membuat pusat kekuatan Istana Dunia merasa berat hati. Istana Dunia menderita kerugian besar kali ini. Saat mereka hendak pergi bersama para jenius, Li Hao Ji tiba-tiba berkata, ini adalah kesempatan langka. Saya bersedia mencoba kolam air liur naga. Mungkin akan ada hasil yang berbeda. Penguasa lima racun dan biksu itu menangkupkan tinju mereka pada saat yang bersamaan. Kami juga bersedia mencoba sama dengan N garis bawah R. Saat Yang Mulia Abadi Putih ragu-ragu, Su Fang berkata, Mungkin tidak ada yang salah dengan kolam air liur naga. Hanya saja Feng Wuzi dan yang lainnya telah membuat marah keinginan naga dewa. Oleh karena itu, mereka tidak mampu menyerap kekuatan pembersihan sum-sum. Tidak ada salahnya membiarkan mereka mencoba. Yang Mulia Abadi Putih melirik Su Fang. Matanya berkedip saat dia mengangguk setuju. Adalah baik untuk mencoba, tapi jangan memaksakannya. Li Hao Ji adalah orang pertama yang memasuki kolam air liur naga. Ketika dia keluar setengah hari kemudian, dia seperti baru saja dibaptis. Rasanya seperti dia terlahir kembali. Dia awalnya berada di Alam Abadi Dao Sein pertama. Dia membutuhkan waktu puluhan ribu atau bahkan ratusan ribu tahun untuk menerobos ke Alam Abadi Dao Sein kedua. Sekarang, dia sebenarnya berada di ambang terobosan. Selain itu, di dalam Sein Immortal Realm, dia tidak akan menemukan belenggu apapun ketika dia mencapai puncak Sein Immortal Realm. Sebenarnya tidak ada yang salah dengan kolam air liur naga. Semua orang tidak terkejut. Kemudian, semangat mereka terangkat, dan hati mereka dipenuhi dengan antisipasi. Selanjutnya, penguasa lima racun dan biksu sang de memasuki kolam air liur naga satu demi satu. Hasilnya sama dengan Li Hao Ji. Keduanya berhasil memperoleh kekuatan pemurnian kolam air liur naga. Penguasa lima racun, khususnya, berada di ambang terobosan. Setelah dia keluar dari kolam air liur naga, dia segera meninggalkan kehampaan batin dan dibawa ke dojo oleh petinggi istana dunia untuk menjalani sembilan kesengsaraan besar. Karena Li Hao Ji, penguasa lima racun, dan basis budidaya biksu tidak terlalu tinggi, masih banyak kekuatan pemurnian kolam air liur naga yang tersisa setelah mereka bertiga mengkonsumsinya. Feng Ling dan Ling Yu memasuki kolam air liur naga dan menjalani putaran pemurnian. Tuo Yu, kultifator botak, dan yang lainnya tidak seberuntung itu. Kekuatan pemurnian kolam air liur naga telah habis. Jika mereka ingin menggunakannya lagi, mereka harus menunggu jutaan tahun. Namun, pusat kekuatan istana dunia memutuskan untuk memberikan kompensasi yang sesuai kepada yang lain. Meski tidak sebagus kolam air liur naga, namun jaraknya tidak jauh. Hal yang sulit dipercaya ini membingungkan semua orang. Beberapa pusat kekuatan istana dunia mulai mencurigai Su Fang. Namun, tidak ada yang meminta penolakan dan pergi untuk menyelidiki. Setelah keluar dari kolam air liur naga, Su Fang segera mulai menerobos ke puncak alam abadi suci enam jalan. Ternyata, basis budidaya Su Fang berada di ambang terobosan ke tahap tujuh dao hanya dalam waktu sepuluh tahun setelah ia menerobos ke tahap enam dao dari tahap Sein Celestial setelah melahap energi pembersihan sum-sum dalam air liur naga. Pul dan pil asal ilahi yang diberikan kepadanya oleh Yang Mulia Ji Hong. Supremasi abadi Ji Hong awalnya ingin membawa Su Fang ke Sekte Cakrawala Cerah Takdir Surgawi. Istana dunia juga ingin membawa Feng Ling, Tuo Yu, dan yang lainnya untuk berpartisipasi dalam kompetisi daoist Sekte Cakrawala Cerah Takdir Surgawi. Ketika dia mendengar bahwa Su Fang hendak menerobos, keagungan abadi Ji Hong segera memutuskan untuk menunggu Su Fang menerobos sebelum pergi. Kompetisi daoist akan diadakan lebih dari seratus tahun kemudian. Tidak perlu terburu-buru. Sein Immortal Realm menerobos ke level berikutnya dalam sepuluh tahun. Semua orang di istana dunia terkejut. Bagi seorang kultifator Sein Immortal Realm untuk menerobos ke level berikutnya dalam sejuta tahun dianggap cukup luar biasa. Menerobos ke level berikutnya dalam sepuluh tahun hanya bisa digambarkan sebagai hal yang menantang surga. Feng Ling, Tuo Yu, dan para jenius tak tertandingi lainnya semuanya merasa sangat dikalahkan. Feng Ling dan Tuo Yu, yang awalnya ingin melampaui Su Fang, sepenuhnya menyerah pada gagasan itu. 1520. Siapa yang tahu itu tidak lama kemudian? Sekte Hao Chang Amanat Surgawi mengirimkan perintah kepada Supremasi Surgawi Ji Hong, memintanya untuk segera kembali ke sekte tersebut. Tidak disebutkan apa maksudnya, tapi ini sangat mendesak. Jelas sekali, sesuatu yang besar telah terjadi. Keagungan Surgawi Ji Hong tidak punya pilihan selain kembali ke sekte sendirian. Di dunia naga sejati, Su Fang terus melahap pil esensi ilahi dalam kondisi laut darah mata air kuning. Pada saat yang sama, Istana Dunia juga mengirimi Su Fang sejumlah besar benda spiritual dan sumber daya. 3 Tahun Persiapan Pada hari ini, Su Fang tiba-tiba terbang keluar dari dunia naga sejati dan tiba di sebuah gunung jauh di dalam Istana Dunia yang dipenuhi dengan energi spiritual alami dan energi dunia. Puncak gunung ini adalah tempat salah satu eselon atas Istana Dunia tinggal dan bercocok tanam. Ketika dia melihat Su Fang hendak menerobos, dia buru-buru memerintahkan murid-muridnya untuk pergi dan bertindak sebagai pelindung di kejauhan. Begitu Su Fang duduk bersila di atas gunung, semburan aura kesengsaraan tiba-tiba keluar dari tubuhnya. Aura kesengsaraan naik dengan ledakan keras dan kemudian berubah menjadi nyala api. Energi kenaikan yang familiar mulai membentuk aura dampak berulang kali. Api kesengsaraan juga dengan cepat berubah menjadi nyala api. Sekitar tiga bulan kemudian, api kesengsaraan yang mengerikan di tubuh Su Fang akhirnya padam secara bertahap. Su Fang mulai melahap pil esensi ilahi. Saat ini, tubuhnya sudah mulai berubah. Dia melangkah ke alam tujuh dao dari alam abadi enam dao sein, menerobos level lain. Dalam bukaan ilahi, dantian, daging, bukaan ilahi, inti asal emas, dan bahkan beberapa meridian, terdapat tanda dao yang diukir oleh kekuatan ilahi dari hukum langit dan bumi. Totalnya ada tujuh. Alam abadi tujuh dao sein Di wilayah surgawi tengah di mana para ahli sama lazimnya dengan awan, seorang ahli alam abadi tujuh dao sein dianggap sebagai ahli yang tiada taranya. Terlebih lagi, Su Fang adalah seorang kultifator alam abadi tujuh dao sein yang luar biasa. Naik ke alam abadi tujuh dao sein berarti Su Fang telah melangkah ke tahap lanjutan dari alam abadi suci. Dengan kekuatannya saat ini, dia bisa dengan mudah membunuh ahli supremasi surgawi biasa bahkan jika dia tidak menggunakan artefak dao yang tiada taranya. Kemudian, Su Fang menggunakan pencerahan etiril untuk menyerap energi spiritual alami dan energi dunia untuk menstabilkan alam abadi tujuh dao sein. Dalam sekejap, Su Fang-Su Fang menyapu energi spiritual dalam jarak sepuluh ribu mil dari gunung. Keributan yang begitu besar menyebabkan semua orang di istana dunia menjadi khawatir. Di kejauhan, Eselon atas istana dunia yang mencoba mengjilat Su Fang bahkan lebih terkejut. Sekitar setengah tahun kemudian, Su Fang terus-menerus melahap energi spiritual alami langit dan bumi, serta pil obat dan benda spiritual. Akhirnya, dia telah mengembangkan kesejatinya hingga melimpah. Terima kasih banyak. Su Fang mengeluarkan seribu pelet langit abadi Yin yang kelas atas dan melemparkannya ke Eselon atas sebelum pergi karena malu. Tiga tahun lagi berlalu, Su Fang, Feng Ling, Tuo Yu, dan yang lainnya berkumpul di bawah pimpinan yang mulia imortal Bai dari istana dunia. Mereka sedang bersiap untuk menuju ke Sekte Hao Chang Amanat Surga untuk berpartisipasi dalam kompetisi Daois. Penguasa Lima Racun telah berhasil maju ke tahap Sein Imortal, dan Li Hao Ji hendak menerobos ke tahap dual Dao Sein Imortal. Bahkan Biksu Sangde, setelah dibaptis di kolam air Liurnaga, belum berhasil menembusnya, namun kibudisnya menjadi semakin luas. Penguasa Lima Racun dan Li Hao Ji keduanya luar biasa. Mereka memiliki berbagai sumber daya milik Su Fang, termasuk pil esensi ilahi, yang merupakan pil obat berharga yang tidak dapat diperoleh oleh dewa suci biasa. Selain itu, Su Fang telah memberikan bulu istana-istana sekuler tanpa batas kepada penguasa Lima Racun untuk dibudidayakan. Li Hao Ji juga seorang pengambil kesengsaraan. Kemajuan mereka dianggap mengejutkan di seluruh dunia. Feng Ling, sebaliknya, gagal menerobos ke tahap yang mulia abadi. Yang mulia dewa adalah makhluk tertinggi di antara dewa. Meskipun Feng Ling memiliki bakat luar biasa dan telah menyerap kekuatan pemurnian kolam air Liurnaga, masih tidak mudah baginya untuk menerobos ke tahap yang mulia abadi. Kali ini, Su Fang telah meninggalkan istana dunia dan tidak akan kembali selama bertahun-tahun. Oleh karena itu, Su Fang telah membuat pengaturan yang tepat untuk klan Yu. Dengan istana dunia sebagai pendukung mereka dan bakat budidaya Yu Miao Yin yang luar biasa, tidak butuh waktu lama bagi klan Yu untuk menjadi klan budidaya nomor satu di dunia surga dao abadi. Adapun Yu Miao Mei, dia secara alami dibawa pergi oleh Su Fang dan ditemani oleh Bai Ling di alam naga sejati. Gadis kecil nakal ini sangat disukai oleh Bai Ling dan telah diakui oleh Bai Ling sebagai adik perempuannya. Istana dunia pasti akan menempati posisi pertama dalam kompetisi daois dari Sekte Hao Chang Nasib Surgawi. Ayo pergi ke Sekte Hao Chang Nasib Surgawi. Cahaya ilahi yang mulia abadi menyapu Su Fang dan yang lainnya sebelum dia melambaikan tangannya. Melalui susunan spasial, mereka melintasi galaksi, wilayah bintang, dan jurang surgawi yang tak terhitung jumlahnya. Butuh waktu hampir 10 tahun bagi Su Fang dan yang lainnya untuk tiba di kerumunan besar di luar Sekte Hao Chang Nasib Surgawi. Masa ini adalah stasiun transit yang menuju ke Sekte Hao Chang Nasib Surgawi. Su Fang dan yang lainnya menoleh segera setelah belenggu susunan spasial menghilang. Ada bintang terang di depannya yang menyatu membentuk galaksi. Ada total 80 bintang, yang berputar mengelilingi benua terapung yang sangat besar. Pemandangannya sangat megah, menyebabkan Su Fang sangat terkejut. 80 bintang dan benua material di tengahnya adalah Sekte Hao Chang Nasib Surgawi. Dalam perjalanan ke sini, Su Fang telah belajar banyak tentang Sekte Hao Chang Nasib Surgawi dari Yang Mulia Abadi Putih. Sekte Hao Chang Nasib Surgawi. Itu adalah kekuatan nomor satu di dunia besar dan memimpin dao abadi. Itu mewakili surga dan mengatur nasib semua makhluk hidup. Inilah asal mula nama Sekte Hao Chang Nasib Surgawi. Hanya namanya saja yang mengungkapkan aura yang sangat mendominasi dan aura yang menghina. Ada dojo di setiap bintang di Sekte Hao Chang Nasib Surgawi. Selain alam mistik dojo internal di benua material, Sekte Hao Chang Nasib Surgawi memiliki total 81 dojo budidaya. Para Supremes yang memimpin dojo memiliki ranah budidaya terendah, seperti Yang Mulia Abadi Ji Hong. Yang Mulia Abadi Ji Hong dan Yang Mulia Abadi Pedang Chi juga merupakan yang tertinggi dari 81 dojo. Pada saat yang sama, mereka juga merupakan penguasa bintang dari bintang-bintang. Yang Maha Tinggi tidak hanya merupakan penguasa absolut dojo, namun mereka juga memiliki kendali penuh atas kehidupan dan kematian seluruh bintang. Bahkan bintang itu dinamai menurut yang tertinggi. Ada banyak sekte, klan, dan kekuatan budidaya di setiap bintang. Oleh karena itu, 80 bintang ini sebenarnya adalah 80 cabang dari Sekte Hao Chang Nasib Surgawi. Selain Sekte Cabang dan kekuatan bawahan yang tersebar di alam abadi yang tak terhitung jumlahnya di sentral immortal domain, kekuatan Sekte Hao Chang Nasib Surgawi tidak terbayangkan. Ini hanya di permukaan saja. Lebih sulit lagi menebak seberapa dalam fondasinya. Su Fang, Li Hao Ji, penguasa Lima Racun, dan Biksu Agung Sang berkomunikasi secara diam-diam. Mereka semua sangat terkejut. Tampaknya mereka benar-benar sekelompok orang kampung. Ketika Feng Ling dan yang lainnya melihat ekspresi mereka, mereka akhirnya mendapatkan kembali rasa superioritas. Sekte Hao Chang Nasib Surgawi seperti kota besar, sedangkan Istana Dunia seperti kota berukuran sedang. Wilayah abadi tempat Su Fang dan yang lainnya berada benar-benar pedesaan. Ayo pergi. Kita pergi ke Silen Great Star dulu. Yang Mulia Abadi Putih memimpin sekelompok jenius langsung ke sebuah istana besar di tengah benua material. Istana Dunia adalah cabang dari salah satu dojo Sekte Hao Chang Nasib Surgawi. Awalnya, mereka harus melapor ke bintang tempat mereka berada untuk berpartisipasi dalam kompetisi murid Dao Sekte Hao Chang Nasib Surgawi. Namun, untuk mengjilat Yang Mulia Abadi Ji Hong, Yang Mulia Abadi Putih memutuskan untuk mengirim Su Fang ke dojo Silen Great Star terlebih dahulu. Untuk memasuki setiap bintang, seseorang harus melewati formasi spasial di benua material dan melewati pintu penghalang Sekte Hao Chang Nasib Surgawi. Kamu dari Istana Dunia, kamu ingin pergi ke Silen Great Star. Meskipun kultifator berjubah putih dari Sekte Hao Chang Takdir Surgawi yang bertanggung jawab atas formasi teleportasi hanyalah seorang kultifator alam abadi tiga Dao Sein, dia memiliki sikap arogan. Cara dia memandang white immortal venerate dan yang lainnya dipenuhi dengan rasa jijik dan arogansi dari tulangnya. Di dalam istana, ada seorang penggarap berjubah hijau. Ketika dia mendengar bahwa Su Fang dan yang lainnya akan pergi ke Silen Great Star, pandangannya menyapu seluruh kelompok sebelum mendarat di Su Fang. Segera, senyuman mengejek muncul di wajahnya. Kemampuan Su Fang yang sempurna segera merasakannya. Dia melirik ke arah kultifator berjubah hijau dan merasakan bahwa orang ini memiliki aura asal yang mirip dengan yang mulia abadi Ji Hong. Dia jelas seorang kultifator dari Silen Great Star, tetapi Su Fang tidak keberatan. Untuk pergi ke Silen Great Star, setiap orang harus membayar pil esensi ilahi atau artefak Dao tingkat tertinggi, kata kultifator Sekte Hao Chang Nasib Surgawi yang bertanggung jawab atas formasi teleportasi. Saya pernah ke Sekte Hao Chang Nasib Surgawi berkali-kali di masa lalu, tapi saya belum pernah mendengar biaya apapun. Juga, orang di depan saya tidak membayar apapun. Yang mulia abadi putih mengangkat alis putihnya. Meskipun Istana Dunia mampu membeli selusin pil esensi dewa, sulit baginya untuk menahan amarah karena diperas tanpa alasan. Bagaimanapun, dia adalah seorang ahli yang mulia abadi. Kultifator berjubah putih berkata dengan nada mendominasi, ini adalah aturan yang saya tetapkan. Selain orang-orang dari Sekte Hao Chang Nasib Surgawi, semua orang harus membayar sejumlah biaya. Jika Anda tidak mau, enyahlah. Saya jamin Anda tidak akan bisa memasuki Sekte Hao Chang Nasib Surgawi di masa depan. Ling Yu, yang memiliki temperamen buruk, langsung marah. Kamu pikir kamu ini siapa? Beraninya kamu mengancam yang mulia yang mulia abadi. Apakah Anda tidak takut kami akan melaporkan Anda ke petinggi Sekte Hao Chang Nasib Surgawi? Kultifator berjubah putih itu berkata dengan dingin, Anda ingin melaporkan saya. Teruskan. Ini hanya selusin pil esensi ilahi. Anda dapat memilikinya. Yang mulia abadi putih mengertakan gigi dan mengeluarkan selusin pil esensi ilahi sesuai dengan jumlah orangnya. Dia sangat tertekan. Tanpa diduga, kultifator berjubah putih itu mencibir. Sekarang aku telah mengubah peraturannya. Setiap orang harus membayar 10 pil esensi ilahi. Jika tidak, enyahlah sejauh yang kamu bisa. Sekarang, bahkan yang mulia abadi putih pun marah. Namun, meskipun Raja Yama mudah untuk dihadapi, para Im sulit untuk dihadapi. Dia tidak bisa melakukan apapun pada kultifator berjubah putih ini. Istana dunia adalah penguasa absolut dari alam abadi surga Dao, tapi itu bukan apa-apa di Sekte Hao Chang Nasib Surgawi. Su Fang tiba-tiba berkata, Saya murid yang mulia abadi Ji Hong. Saya tidak perlu membayar biaya untuk membawa teman-teman ini ke planet Ji Hong, bukan. Murid Ji Hong yang mulia abadi. Kultifator berjubah putih terkejut. Namun, saat berikutnya, dia tertawa dengan jijik. Meskipun planet Ji Hong memiliki murid yang tak terhitung jumlahnya, yang mulia abadi Ji Hong tidak pernah menerima seorang murid. Bukti apa yang Anda miliki bahwa Anda adalah murid yang mulia abadi Ji Hong? Su Fang mengerutkan kening. Meskipun yang mulia abadi Ji Hong telah menerimanya sebagai murid, dia tidak pernah memberinya bukti apapun. Sekelompok orang desa dari Istana Dunia berani berpura-pura menjadi murid yang mulia abadi Ji Hong. Enyahlah. Jika kamu tidak enyahlah, aku akan meminta seseorang untuk membawamu, kata kultifator berjubah putih itu dengan dingin. Sudah banyak orang yang menunggu di belakang. Ketika mereka melihat pemandangan ini, mereka mengejek dan mencibir. Pada saat ini, kultifator berjubah hijau di aula tiba-tiba berkata, semua orang dari Istana Dunia. Bolehkah saya bertanya apakah Saozun Su Fang ada di sini? Su Fang berkata dengan ringan, saya Su Fang. Saya ingin tahu apakah saya Saozun yang Anda bicarakan. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Selamat menonton!